Spirit Vesel Season 45, tidak mungkin mudah. Rumah Raja Ilahi tidak semewah rumahkan selir agung. Sebaliknya, itu lebih menakjubkan dan bermartabat. Sangat jarang melihat sekelompok pelayan istana. Sebaliknya, dari waktu ke waktu, akan ada jenderal yang mengenakan baju besi bersisik hitam, memegang tombak, dan mengendarai kilin yang berpatroli di daerah itu. Semuanya adalah jenderal elit, berdarah besi dan ganas. Gemuruh. Pada saat ini, empat tauti yang tampak ganas mengeluarkan kereta naga delapan langkah. Empat tauti adalah binatang buas yang telah dibudidayakan selama 700 tahun. Mereka bisa memindahkan gunung sementara gerbongnya bahkan lebih mewah. Itu adalah harta roh dari keluarga kekaisaran. Siapapun yang melihat gerbong itu pasti tahu bahwa orang di dalamnya adalah Putri Luofu. Kereta naga delapan langkah elegan dan mulia, diikuti oleh sekelompok besar Kasim dan pelayan. Mereka semua menyembunyikan tangan mereka di lengan baju mereka dan membungkuk tubuh mereka, mengikuti di belakang kereta. Sepatu bot emas di kaki mereka mengeluarkan suara, dada, saat mereka menginjak tanah. Setidaknya ada 300 orang. Di belakang kereta naga delapan langkah ada kereta lain. Itu 3-4 kali lebih kecil dari kereta naga delapan langkah, dan ada banyak pelayan istana dan Kasim yang mengikutinya. Mereka yang bisa naik kereta kekaisaran pastilah pangeran atau putri berhenti. Suara Putri Luofu muncul. Kereta segera berhenti. Itu berhenti tepat di sebelah Feng Feiyun dan Kasim Gui. Para pelayan dan gerbong lainnya juga berhenti. Feng Feiyun diam-diam berdiri di samping. Energi ungu didantiannya melonjak karena aura sang putri. Platform ascension di tengah istana memancarkan cahaya redup. Jiwa yang terlihat persis seperti Putri Luofu melompat seolah-olah hidup kembali. Putri Luofu telah meninggalkan namanya di tablet bersama dengan seutas jiwanya. Tablet ini adalah platform ascension. Pada saat ini, Peron merasakan aura sang putri. Jiwa diaktifkan dan melayang naik turun di Peron. Feiyun dengan cepat menekan platform kenaikan dan bahkan menutup dantian pusatnya. Dia tidak ingin Putri Luofu memperhatikan apapun saat ini. Kereta berhenti lama sebelum sang putri berbicara, Feng Feiyun, aku tidak menyangka kamu akan datang ke ibu kota pada akhirnya. Kasim Gui sedikit membungkuk ke arah sang putri. Namun, Feng Feiyun masih menegakkan punggungnya dan tersenyum. Yang mulia, bagaimana kabarmu? Ya, Putri Luofu tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah mengatakan ini, dia mengendarai kereta menjauh dari rumah Raja Ilahi. Feng Feiyun memiliki kilatan lucu di matanya. Wanita ini terlalu licik. Seringkali, tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan. Sang putri menduduki peringkat pertama di daftar bawah sementara Feng Feiyun di urutan ketiga. Ini semua ditulis oleh Scholar Heaven Calculating. Jelas, wanita ini sangat kuat. Tidak mudah bagi Feng Feiyun untuk mengalahkannya. Kamu adalah putra iblis. Suara seorang pemuda datang dari kereta di belakang. Kasim Gui diam-diam mengirim pesan ke Feng Feiyun, ini adalah pangeran ke-18, seorang raja muda dari klan kerajaan. Dia juga salah satu dari tiga kandidat yang dicari Raja Ilahi. Feng Feiyun mengangguk. Klan kerajaan memang klan kerajaan. Mereka memiliki garis keturunan terbaik, pelatihan terbaik, dan banyak sumber daya. Inilah mengapa generasi muda memiliki begitu banyak orang jenius yang luar biasa. Terkadang, dilahirkan dalam keluarga yang baik juga bermanfaat untuk kultivasi. Coba pikirkan, seorang anak dari klan kultivasi akan diasuh oleh segala macam obat roh saat masih dalam kandungan. Kadang-kadang, mereka bahkan memiliki energi roh dari para ahli. Begitu mereka lahir, mereka sudah memiliki kultivasi yang melampaui orang biasa. Apalagi untuk klan dan sekte kultivasi tersebut, jika ayahnya adalah seorang kultivator ahli, maka ibunya mungkin juga seorang kultivator ahli. Garis keturunan mereka sangat kuat sejak awal, jadi anak-anak yang mereka lahirkan secara alami akan lebih berbakat daripada orang biasa. Keluarga kekaisaran telah kuat selama beberapa generasi, sehingga keturunan yang mereka lahirkan tidak akan kekurangan bakat. Ini juga alasan mengapa sebagian besar kultivator yang benar-benar kuat berasal dari klan kultivasi. Lagi pula, wanita yang kuat biasanya tidak terlalu jelek. Lagi pula, mereka bisa menjadi kuat karena berasal dari keluarga superior. Misalnya, pria yang kuat secara alami tidak akan menikah dengan wanita jelek. Dengan gen yang begitu bagus, putri mereka secara alami juga tidak akan jelek. Hal semacam ini tidak akan terjadi di klan kultivasi. Wanita yang tidak cantik tidak akan bisa menikah dengan klan kultivasi. Oleh karena itu, memilih pasangan dalam dunia kultivasi merupakan hal yang sangat penting karena akan berdampak langsung pada generasi berikutnya. Meskipun pihak lain adalah pangeran ke-18, Feng Feiyun tidak tunduk. Itu aku. Pangeran ke-18 adalah seorang ahli di antara para pangeran dan jelas merupakan sosok yang berpengaruh di ibu kota ilahi. Sekarang dia telah menjadi kandidat Raja Ilahi, statusnya semakin meningkat. Selain beberapa jenius terkenal di ibu kota ilahi, siapa yang berani memandang rendah dirinya? Seperti yang diharapkan dari penerus Raja Ilahi. Kamu memang punya harga diri. Suara pangeran ke-18 sedikit dingin. Gelombang tak terlihat datang dari kereta, menyebabkan udara bergetar. Orang biasa secara alami tidak bisa melihat apa-apa, tetapi orang-orang seperti Feng Feiyun yang mengolah Heavenly Phoenix Gazze dapat dengan jelas melihat pedang jari ini. Sinar pedang beriak. Ini adalah seni rahasia klan kerajaan. Di antara generasi muda klan kerajaan, hanya pangeran ke-18 yang mempelajarinya. Kasim Gui sedikit mengernyit. Dia mengkhawatirkan Feng Feiyun. Lagi pula, sinar pedang riak itu aneh dan tidak dapat diprediksi. Sangat sedikit orang yang bisa melihat bentuk dan lintasannya. Meskipun kultifasi tuan muda tidak buruk, dia masih terlalu muda. Pada saat ini, Feng Feiyun sudah bergerak. Feng Feiyun juga menunjuk dengan jari dan memobilisasi uap air di sekitarnya untuk secara langsung mematahkan sinar pedang yang beriak. Kemudian, dia melakukan serangan balik dan diam-diam menyerbu kereta. Ledakan. Pangeran ke-18 memblokir serangan jari ini, tetapi seluruh gerbong sedikit bergetar. Putra Iblis benar-benar sesuai dengan namanya. Mari kita bertemu lagi di tanah suci kerajaan. Pangeran ke-18 mendengus dan mengusir kereta itu. Bibir Feng Feiyun meringkuk. Dia tidak terlalu memperhatikan sang pangeran dan mengikuti Kasim Gui ke dalam. Raja Ilahi masih bersemangat tinggi dengan penampilan yang bermartabat. Bahkan rambut putihnya sama sekali tidak mengurangi pamornya. Raja perlahan berkata, energi darahmu cukup padat dan kamu bahkan lebih unggul melawan pangeran ke-18. Sepertinya kamu telah mencapai mandat surga tingkat kedua. Di rumah Raja Dewa, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Raja Dewa. Feng Feiyun sangat menghormati Raja dan berkata, saya baru saja menerobos beberapa hari yang lalu. Kultifasinya tidak menurun dan justru meningkat. Ini jelas berarti bahwa dia telah menyembuhkan darah pembusukan yama. Raja tidak bertanya bagaimana Feng Feiyun menyembuhkan darahnya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Menjadi usil bukanlah hal yang baik. Untuk seseorang yang setingkat dengannya, dia hanya mengejar hasil, bukan prosesnya. Lengan baju Raja berkilat saat botol emas terbang keluar dan melayang di telapak tangannya, ini adalah profound golden ginseng yang diberikan Luofu kepadaku. Umurnya sekitar 5.000 tahun dan dapat meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Kamu tidak akan dapat menemukan yang kedua seperti ini di dinasti Jin. Feng Feiyun secara alami dapat merasakan esensi kehidupan di dalam ginseng. Meski disimpan dalam botol emas, ia tetap tidak bisa menyembunyikan energinya. Yang mulia sangat berbakti, kata Feng Feiyun. Raja sedikit mengangkat alisnya, itu karena dia akan mengalami masalah besar, itu sebabnya dia datang kepadaku. Apakah ini tentang pemilihan pengantin pria? Feng Feiyun bertanya. Raja mengangguk, saya yakin Anda pernah mendengar tentang persaingan antara putri dan putra mahkota. Aku sudah mendengarnya, Feng Feiyun menjawab. Di dinasti Jin, selama seseorang memiliki bakat yang paling menonjol, baik pria maupun wanita bisa menjadi kaisar. Feng Feiyun berharap, apakah sang putri tidak ingin menikah? Tentu saja dia tidak mau, tapi bukan dia yang memutuskan. Raja berkata. Feng Feiyun berkata, jadi dia datang untuk memohon padamu untuk membatalkan keputusan kaisar. Raja menggelengkan kepalanya, tidak ada yang bisa mengubah keputusan kaisar, apalagi mengubahnya. Dia datang untuk meminta saya membantunya menunda pemilihan pengantin pria. Bukankah pemilihan pengantin pria ditetapkan untuk awal musim dingin satu bulan dari sekarang? Jika kaisar telah membuat dekrit, maka tidak ada cara untuk menundanya. Kata Feng Feiyun. Raja menggelengkan kepalanya lagi, jika ada sesuatu yang lebih penting terjadi di klan kerajaan, maka pemilihan pengantin pria perlu ditunda. Sesuatu yang lebih penting, Feng Feiyun bertanya. Misalnya, penerus Raja Ilahi. Mata Raja secera emas saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, penerus Raja Ilahi menyangkut stabilitas dinasti, jadi tentu saja perlu ditunda. Feng Feiyun tiba-tiba mengerti. Tidak heran mengapa Pangeran ke-18 datang bersama Putri Luofu, mereka jelas ada di sini untuk masalah ini juga. Raja telah menerima ginseng, jadi jelas bahwa dia menyetujui permintaan Sang Putri. Raja Ilahi melanjutkan, generasi muda dari keluarga kekaisaran telah menghasilkan banyak talenta luar biasa, tetapi tidak ada dari mereka yang cukup kuat untuk menantang tahta Raja Ilahi. Jenius nomor satu dari klan kerajaan secara alami adalah putra mahkota Longsenya, karakter di daftar teratas. Bersama dengan Dongfang Jing Sui dan Bei Ming Potian, mereka dikenal sebagai tiga keajaiban ibu kota. Sayangnya, Xenya bersaing memperebutkan posisi putra mahkota, jadi dia tentu saja dikeluarkan dari daftar. Ada tiga raja muda lainnya di klan kerajaan, semuanya jenius yang menentang surga. Namun, mereka masih sedikit kekurangan untuk menjadi penerus Raja Ilahi. Jelas, Raja paling menyukai Feng Feiyun. Apa maksudmu, Raja Ilahi? Feng Feiyun bertanya. Raja melambaikan lengan bajunya dan botol berisi ginseng terbang ke arah Feng Feiyun, kamu baru saja mencapai mandat surga tingkat kedua, jadi kultifasimu tidak cukup stabil. Akan sulit bagimu untuk berurusan dengan Raja muda biasa, biarkan sendirian tiga orang jenius dari klan kerajaan. Makanlah ginseng ini dan itu akan setara dengan budidaya selama 50 tahun. Bab 442 Raja Ilahi tidak melakukan ini untuk membantu orang luar melawan klan kerajaan. Dia hanya tidak ingin melihat penurunan klan kerajaan, jadi dia tidak punya pilihan selain merekrut Feng Feiyun. Dia percaya pada pandangan ke depan dan tahu bahwa masa depan Feng Feiyun tidak akan terbatas. Feng Feiyun dengan cepat menolak, ginseng ini dapat menambah 50 tahun umur Raja Ilahi. Bagaimana saya bisa menyanyiakan harta yang begitu menakjubkan? Raja Ilahi tersenyum, meskipun istana Raja Ilahi tidak dapat dibandingkan dengan perbendaharaan nasional dinasti jin, tidak sulit untuk menemukan beberapa obat penambah umur. Bukannya kita tidak memiliki harta seperti ginseng juga. Terima saja. Feng Feiyun dengan hati-hati menyimpan botol emas itu. Itu dingin saat disentuh. Energi di dalamnya meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan tulangnya berderak. Setelah mengembalikan botol itu ke dalam batu spasialnya, Feng Feiyun mengeluarkan dua daun berwarna merah darah di dalam kotak batu giyok yang disegel dengan energi roh. Murid juga punya sesuatu untukmu, Raja Ilahi. Aku harap kamu akan menerimanya apapun yang terjadi, kata Feng Feiyun. Raja Ilahi mengangguk sambil tersenyum. Murid ini cukup masuk akal dan menerima dua kotak batu giyok. Raja Ilahi telah melihat semua jenis harta dan tidak berharap Feiyun memberinya sesuatu yang luar biasa. Namun, dia tidak bisa menolak bakti muridnya, jadi dia menerimanya sebagai tanda niat baik. Namun, ekspresi wajahnya membeku saat dia membuka kotak batu giyok itu. Dia berseru kaget, apakah ini? Apakah ini daun daomisasi yang legendaris? Daun transformasi dao dapat membantu orang memahami dao dan membantu para pembudidaya menerobos kemacetan dan menerobos belenggu budidaya. Sangat sulit bagi Raja Ilahi untuk menerobos pada levelnya saat ini karena dia telah mencapai batas bakatnya. Untuk menerobos, dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan atau menunggu mati karena usia tua. Namun, berbeda dengan daun daomisasi. Itu akan memungkinkan dia untuk mengambil langkah maju di jalur kultifasi. Jika dia bisa menembus alam hidup dan mati, maka umurnya akan berlipat ganda dan dia bahkan bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat setelah melihat dao transformation lift? Feng Feiyun menganggup dan berkata, aku menemukan dua daun ini di kediaman rahasia kuno. Mereka tidak terlalu berguna bagiku sekarang, tetapi God King lebih membutuhkannya. Semua orang tahu bahwa Raja Dewa tidak punya banyak waktu tersisa, jadi mereka terburu-buru untuk menemukan penerus Raja Dewa berikutnya. Raja Ilahi telah melakukan kebaikan besar untuk Feng Feiyun, jadi bahkan dua daun pohon transformasi dao tidak dapat membalas kebaikan ini. Tentu saja, Feng Feiyun tidak memberitahu Raja Ilahi bahwa dia mendapatkan dua daun ini dari makam klan Feng. Bagaimanapun, ini adalah rahasia klan Feng, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. Raja yang saleh menganggup dengan penuh semangat dan buru-buru menyingkirkan kedua daun pohon transformasi dao. Dia telah memutuskan bahwa begitu masalah penerus Raja yang saleh berakhir, dia akan segera memasuki kultivasi tertutup. Dengan dua daun pohon transformasi dao ini, daunya akan berada dalam jangkauan. Menerima murid ini adalah keputusan yang tepat. Raja yang saleh merasa bahwa dia telah melakukan banyak hal konyol dalam hidupnya, tetapi keputusan terbaik adalah menerima Feng Feiyun sebagai murid. Saya akan melapor kepada Kaisar Jin dalam beberapa hari ke depan. Pemilihan penerus Raja Ilahi tidak dapat ditunda. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, dalam satu bulan, kalian berempat akan mengikuti saya ke Tanah Suci Kerajaan untuk pemeriksaan Raja Ilahi. Selama waktu ini, Anda harus berkultivasi dengan baik dan mencoba menyerap sembilan ginseng emas yang mendalam. Dengan begitu, kultivasi Anda akan meningkat sebanyak mungkin. Kata Raja Ilahi. Feng Feiyun memiliki rencana yang sama. Setelah melihat kultivasi Beiming Potian dan Dongfang Jing Sui, dia menyadari bahwa kultivasinya tidak cukup. Masih ada celah besar di antara mereka. Raja Ilahi tiba-tiba menghentikan Feng Feiyun, jika Anda ingin menjadi Raja Ilahi, maka Anda harus menikahi seorang putri dan menjadi menantu dari dinasti Jin. Dalam beberapa hari ke depan, banyak selir di istana akan datang mencarimu. Saya yakin Anda bisa mengatasinya. Feng Feiyun sedikit terkejut. Menikah dengan seorang putri. Feng Feiyun tiba-tiba merasa masa depannya suram. Ini bukan masalah kecil. Setelah menikahi seorang putri, dia tidak bisa menikahi wanita lain. Pengorbanan untuk menjadi Raja Ilahi terlalu besar. Aku hanya bisa mengambilnya selangkah demi selangkah. Feng Feiyun duduk di gerbong kekaisaran dan meninggalkan mansion. Dia masih tidak bisa tenang. Ada beberapa ratus putri di dinasti Jin dan lebih dari 10 ribu selir di istana. Berurusan dengan mereka semua akan membuat pusing. Setelah kembali ke mansion, Feng Feiyun memberitahu pelayan tua, mulai sekarang, selama satu bulan, siapapun yang datang berkunjung, beritahu mereka bahwa saya dalam kultivasi terisolasi dan tidak akan melihat tamu. Feng Feiyun memang dalam kultivasi terisolasi untuk menyempurnakan 9 ginseng emas mendalam ini. Menggunakan 9 ginseng emas mendalam untuk meningkatkan kultivasi seseorang memang sangat sia-sia. Lagi pula, jika benda ini diberikan kepada seorang kultivator di akhir umur mereka, itu bisa meningkatkan umur mereka hingga 50 tahun. Tetapi jika digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang, itu hanya dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama 50 tahun. Namun, menggunakan ginseng ini untuk meningkatkan kultivasi adalah cara tercepat. Ada pro dan kontra. Feng Feiyun mengeluarkan botol emas dan menuangkan ginseng yang terlihat seperti bayi. Dia menggunakan pisau giyok untuk memotong sepotong dari atas dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi dingin dengan gila-gilaan mengalir ke tenggorokan Feng Feiyun dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Feiyun menghabiskan tiga hari untuk mencerna ginseng ini sepenuhnya. Energi ungu di tubuhnya telah meningkat menjadi 5 ribu helai. Menumbuhkan energi ungu dianggap sebagai mandat surga tingkat pertama. Menumbuhkan 3 ribu helai dianggap mandat surga tingkat kedua. Hanya setelah menumbuhkan 100 ribu helai energi ungu, seseorang akan berada di mandat surga tingkat ketiga. Untuk mencapai mandat surga tingkat ketiga, seseorang harus mengandalkan sejumlah besar sumber daya. Jika seorang kultifator hanya mengandalkan menyerap energi dari dunia dan mengubahnya menjadi energi ungu, mereka tidak akan mampu mengolah 100 ribu helai bahkan setelah beberapa ribu tahun. Perbedaan kekuatan antara setiap tingkat mandat surga sangat besar. Orang bisa melihat ini hanya dari jumlah energi ungu. Meskipun Feng Feiyun adalah seorang jenius sejarah super, dia hanya bisa bertarung melawan raja-raja muda. Dia tidak bisa melampaui level lain. Yang disebut konsolidasi mandat surga tingkat kedua adalah memiliki 10 ribu helai energi ungu di tubuh seseorang. Feng Feiyun menggunakan 9 ginseng emas mendalam berusia 5 ribu tahun untuk mengolah 2 ribu helai hanya dalam 3 hari. Ini sangat menakjubkan. Masih ada jalan panjang, Feng Feiyun memotong sepotong ginseng dan memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum melanjutkan kultifasinya. Kali ini, Feng Feiyun membutuhkan waktu 2 hari untuk menyerap ginseng sepenuhnya. Namun, jumlah energi ungu di tubuhnya hanya bertambah 1.500 helai. Itu total 6.500 helai. Semakin tinggi kultifasinya, semakin cepat kecepatan pemurniannya. Namun, memurnikan jumlah ginseng yang sama menghasilkan energi ungu yang lebih sedikit. Ada 2 sisi untuk setiap koin. Kali ini, Feng Feiyun memotong sepotong besar ginseng. Itu 2 kali lipat dari jumlah yang dia sempurnakan sebelumnya. Ginseng emas mengandung esensi surga dan bumi yang terlalu murni dan cocok untuk disempurnakan oleh para pembudidaya. Menyerap sari ginseng emas semudah menyerap air. Tidak heran mengapa anak-anak dari klan besar bisa mencapai amanat surga di usia yang begitu muda. Ini terkait erat dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk penanaman. Misalnya, orang lain bisa menanamkan bimbingan roh pada janin. Setelah lahir, mereka bisa menggunakan pil untuk mencapai immortal foundation. Pada usia 5 atau 6 tahun, mereka bisa mulai mengolah pangkalan dewa. Pada pencapaian besar pangkalan dewa, mereka dapat menggunakan batu roh dan obat-obatan untuk secara langsung membuka meridian mereka dan menerobos belenggu mandat surga. Setelah mencapai mandat surga, kebutuhan akan sumber daya menjadi semakin intensif. Ambil Feng Feiyun misalnya. Tanpa bantuan ginseng, dia akan membutuhkan setidaknya 3-5 tahun untuk mengkonsolidasikan mandat surga tingkat kedua terlepas dari bakatnya yang luar biasa. Menerobos mandat surga tingkat ketiga akan membutuhkan hampir 100 tahun, dan ini dengan syarat bahwa dia adalah seorang jenius sejarah agung. Tapi sekarang, dia hanya menggunakan setengah bulan untuk mengkonsolidasikan mandat surga tingkat kedua. Energi ungu di tubuhnya telah mencapai 10 ribu helai. Ini puluhan kali lebih cepat dari kultifasi normal. Jadi, di dunia kultifasi, tanpa sumber daya, tidak akan ada kultifator yang kuat. Hanya dengan terus menjara seseorang bisa menjadi lebih kuat. Bahkan jika seseorang adalah jenius sejarah agung, tanpa bantuan batu roh, obat-obatan, dan pil, kecepatan kultifasi mereka akan sangat lambat. Menggunakan seperempat ginseng sudah cukup bagi saya untuk sepenuhnya mengkonsolidasikan kultifasi saya dan meningkatkan kekuatan pertempuran saya sekitar dua tingkat. Feng Feiyun tidak terus berkultifasi. Dia menyimpan tiga perempat sisa ginseng dan pergi. Feng Feiyun bertanya kepada pelayan tua itu, apakah ada yang datang mencari saya baru-baru ini? Raja Ilahi mengirim utusan untuk memberitahu Tuan Muda bahwa waktu untuk pergi ke Tanah Suci Kerajaan adalah hari pertama bulan depan, lima hari dari sekarang. Jenius nomor satu dari gua kehancuran, Wolong Seng, datang mencarimu. Setelah mendengar bahwa kamu dalam kultifasi yang terisolasi, dia pergi dan menyuruhku untuk memberitahu Tuan Muda bahwa dia tinggal di Blissful Palace di pusat kota. Ada juga tujuh kasim dari istana dalam yang datang dengan membawa kartu kunjungan. Mereka adalah subyek dekat tujuh selir, apakah kamu ingin melihatnya? Pelayan tua itu mengeluarkan setumpuk besar kartu dengan segel kerajaan dan runeroh di atasnya. Hanya orang itu yang akan membuka surat itu. Feng Feiyun menyeringai. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan para selir ini dan tersenyum, tidak perlu, bakar semuanya. Tapi, ada permaisuri ilahi di antara mereka. Pelayan tua itu berkata dengan hati-hati. Permaisuri ilahi yang mana? Feng Feiyun mengangkat alisnya. Hanya ada empat permaisuri ilahi di seluruh dinasti Jin. Status mereka sebanding dengan delapan belas markui seh surgawi. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka. Ji Ling Suan, selir song. Pelayan tua itu menjawab. Itu dia. Mata Feng Feiyun menjadi serius. Seorang wanita dari Ji Klan. Mata Feng Feiyun menjadi dingin, beri aku kartunya. Aku sudah lama ingin bertemu permaisuri ilahi ini. Juga, siapkan kereta untukku dan beritahu seorang pelayan yang akrab dengan ibu kota untuk menjadi sopirku. Jangan beritahu nonawan tentang ini. Aku ingin keluar sendiri. Pramugari tua menyerahkan kartu kunjungan dan pergi untuk menyiapkan kereta perunggu. Bab 443. Jika seorang kultifator dari dinasti Jin tidak datang ke ibu kota, maka akan sangat disayangkan. Jika seseorang tidak memasuki pusat kota, maka itu tidak akan dianggap sebagai ibu kota. Tempat paling makmur dan semarak di ibu kota tentu saja adalah pusat kota. Tuan Muda, kemana kita akan pergi sekarang? Nama pengemudinya adalah Malong. Dia cukup kurus dan terlihat berusia sekitar 30 tahun. Dia dulunya adalah seorang budak dan telah mengikuti enam tuan. Setiap kali dia dijual, harganya selalu sangat tinggi. Ini karena dia memiliki keterampilan yang tidak dimiliki budak lain, dia memiliki ingatan fotografis. Dapat dikatakan bahwa dia mengetahui setiap jalan dan gang di ibu kota seperti sebuah buku. Justru karena kemampuan inilah dia bisa hidup lebih baik daripada budak pada umumnya. Seseorang bisa berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi mereka tetap membutuhkan keterampilan. Kebangsal Yin Go utama Setelah mengatakan itu, Feiyun duduk di gerbong dan membuka kartu selir serene untuk membacanya dengan cermat. Isi surat itu sangat ringkas, dengan hanya tiga kata elegan yang ditulis dengan tinta kesturi, kuil nantian. Tulisan tangannya indah dan mengandung dao surgawi. Benar-benar wanita yang tidak banyak bicara. Feng Feiyun mengendus surat itu. Aroma samar dari waitemis flower keluar. Itu sangat elegan dan menawan. Bunga waitemis sangat langka dan sulit ditemukan. Rumor mengatakan bahwa hanya istana roh suci yang memiliki tiga dari mereka. Kelopak bunganya digunakan untuk membuat parfum yang bisa membuat wanita awet muda selamanya. Justru karena berharga dan efek khusus dari waitemis flower sehingga harganya sangat mahal sehingga sebanding dengan pil roh langka, dan sulit diperoleh bahkan dengan uang. Feng Feiyun tersenyum dan menyimpan surat itu. Bangsal Yin Go hanyalah pasar, tetapi dibangun seperti istana kekaisaran. Ada istana satu demi satu, dan pavilion terhubung satu sama lain. Konstruksinya cerdik, dan suasananya megah. Itu sudah sangat langka. Ini terutama berlaku untuk bangsal Yin Go di ibu kota. Itu bahkan lebih megah dan megah. Itu membentang puluhan mil dan ditempati oleh bangsal. Di sini, hanya ada hal-hal yang tidak dapat Anda bayangkan, dan tidak ada yang tidak dapat Anda beli. Setiap tamu yang memasuki lingkungan Yin Go harus melalui penilaian pengeluaran dan kemudian diberikan lencana yang sesuai. Tamu yang berbeda dapat pergi ke tempat yang berbeda. Seorang lelaki tua dengan ekspresi ramah memberi tahu Feng Feiyun dan membawanya ke istana. Istana ini terletak di area terluar bangsal Yin Go. Itu secara khusus digunakan untuk mengukur pengeluaran pelanggan. Secara umum, mereka yang mampu berbelanja di loka karya utama Yin Go semuanya adalah orang kaya. Pengeluaran di loka karya utama Yin Go tidak lagi diukur dengan koin emas, tetapi dalam batu roh dan tumbuhan roh. Satu batu roh misterius sejati bernilai 30 ribu koin emas. Sepotong true mysterious spirit stone kelas terendah bernilai 300 ribu koin emas. Sebatang rumput roh berumur ribuan tahun bernilai 3 juta koin emas. Artefak roh kelas 1 bernilai antara 100 juta hingga 300 juta koin emas. Semakin kuat artefak roh, semakin berharga nilainya. Pengeluaran terendah di loka karya utama Yin Go adalah 30 ribu koin emas, satu batu roh misterius sejati. Para tamu di lingkungan Yin Go secara alami terbagi menjadi bintang-bintang. Misalnya, mereka yang memiliki daya beli di bawah satu batu roh misterius sejati disebut bintang 1. Mereka yang memiliki daya beli di atas 10 batu roh misterius sejati disebut 2 bintang. Mereka yang memiliki daya beli di atas 100 batu roh misterius sejati disebut 3 bintang. Orang-orang ini biasanya berada di level raksasa dan merupakan orang-orang hebat di dunia kultivasi. Mereka yang memiliki daya beli di atas 1000 batu roh misterius sejati disebut bintang 4. Pelanggan ini biasanya adalah master sekte dari sekte besar atau master klan dari klan besar. Mereka yang memiliki daya beli di atas 10.000 batu roh misterius sejati disebut bintang 5. Karakter ini bahkan lebih langka. Di seluruh dinasti Jin, mungkin jumlahnya kurang dari 100. Pelanggan di lingkungan Yin Go kebanyakan adalah 1 bintang dan 2 bintang. Bolehkah saya menanyakan identitas bangsawan muda? Seorang gadis muda yang bertugas memeriksa identitas sedikit melirik Feng Feiyun, lalu menatap punggung Feng Feiyun. Tidak ada sekelompok besar pelayan atau wanita cantik yang mengikutinya, jadi nadanya tidak seantusias sebelumnya. Dia dengan dingin menekankan, mereka yang memiliki daya beli di bawah 30.000 koin emas tidak memenuhi syarat untuk memasuki lingkungan Yin Go. 30.000 koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Di salah satu kota kuno di Grand Southern Prefecture, seseorang bisa menjadi tuan tanah yang kaya dan memberi makan ribuan orang tanpa masalah. Namun, di ibu kota tempat orang kaya berkumpul, 30.000 koin emas hanya bisa dianggap sebagai kultifator tingkat menengah. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan orang yang benar-benar kaya. Feng Feiyun tidak menyalahkannya. Lagi pula, di ibu kota, pemuda bangsawan biasa akan membawa sekelompok besar penjaga dan pelayan bersama mereka. Feng Feiyun hanya membawa seorang kusir ke bangsal Yin Go, jadi dia pantas dipandang rendah. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, saya di sini untuk membeli jiwa binatang aneh. Feng Feiyun tidak mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghabiskan 30.000 koin emas. Sebaliknya, dia menjelaskan tujuannya datang ke sini untuk memberi pihak lain jalan keluar dari situasi canggung ini. Pada akhirnya, mereka yang mampu membeli strain bisol semuanya adalah Taipan sejati. Feng Feiyun secara alami tidak akan mengatakan bahwa dia adalah seorang Taipan. Gadis muda ini bekerja untuk lingkungan Yin Go dan telah menjalani pelatihan yang ketat. Meskipun dia tidak merasa bahwa Feng Feiyun dapat mencapai tingkat daya beli yang tinggi, masih mungkin baginya untuk menjadi pelanggan, bintang 1. Sangat baik, ini adalah tempat untuk memeriksa identitas pelanggan. Tolong tunjukkan saya sesuatu yang dapat membuktikan identitas Anda, kata gadis muda itu. Bangsal Yin Go adalah tempat umum, jadi tentu saja, mereka tidak peduli apakah seseorang itu orang baik atau jahat. Namun, untuk mengukur daya beli seseorang, mereka secara alami tidak akan membiarkan pihak lain mengambil semua barang berharga mereka. Staff lingkungan Yin Go sangat cerdas. Dari pakaian, identitas, dan kultivasi tamu, mereka secara kasar dapat memperkirakan, bintang, seseorang. Ekspresi Feng Feiyun membeku saat dia berkata, Aku, aku tidak punya apa-apa untuk membuktikan identitasku. Bagaimana kalau aku menunjukkan teknik pedang? Feng Feiyun sangat marah. Tuan muda klan Feng bahkan tidak memiliki lencana yang bisa membuktikan identitasnya. Jika dia tidak mengembalikan lencana Raja Ilahi kepada Raja Ilahi, maka dia dapat menggunakannya untuk menangani keadaan darurat ini. Gadis muda itu memandang Feng Feiyun seolah-olah dia sedang melihat monster. Siapa orang ini? Sekilas saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia berasal dari tempat yang jauh. Menurut dia apa lingkungan Yin Go itu? Sebuah sirkus. Baru-baru ini, banyak ajaiban muda datang ke ibu kota. Mereka berpikir bahwa mereka memiliki beberapa kemampuan, tetapi mereka hanya mampu mendominasi tempat kecil mereka. Mereka bahkan tidak layak tentut di ibu kota. Gadis muda itu telah melihat banyak orang seperti ini dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak satupun dari mereka yang tidak dapat diandalkan seperti hari ini. Memamerkan teknik pedang. Kamu pikir kamu siapa? Teknik pedang untuk dapat mengenali identitas Anda. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin yang saleh? Tentu saja, gadis muda ini tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Dia masih memiliki sedikit pengendalian diri. Dia telah memaafkan kecerobohan Feng Fei Yun. Pada akhirnya, dia datang dari pedesaan. Dia linglung untuk beberapa saat, lalu dia berkata, Om, jika kamu tidak dapat membuktikan identitasmu, pergilah ke medan uji bela diri untuk menguji kultifasimu. Selama kultifasi Anda mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi bukti identitas Anda. Feng Fei Yun menghela nafas lega, dan dia dengan antusias berkata, di mana bidang pengujian bela diri. Bagaimana kalau Anda membawa saya ke sana, Nona? Ini adalah pertama kalinya saya datang ke lingkungan Yin Go, jadi ada banyak hal yang saya tidak mengerti. Saya masih perlu bertanya pada Nona. Kali ini, Feng Fei Yun dengan tulus meminta nasihat. Pada akhirnya, dia juga terburu-buru. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan di lingkungan Yin Go. Jika tidak ada yang memimpin, maka dia takut dia akan tersesat di bangsal. Tapi, aku masih harus memeriksa tamu lain. Gadis muda ini menjadi gila. Kenapa dia harus bertemu dengan orang bodoh seperti itu? Feng Fei Yun berkata, ada penguji lain di sini, dan saya tidak kekurangan Anda. Saya bisa memberi Anda hadiah yang besar. Setiap hari, terlalu banyak tamu yang datang ke lingkungan Yin Go. Istana ini adalah tempat untuk memeriksa tamu baru. Ada lebih dari 50 resepsionis, dan semuanya wanita cantik. Gadis muda yang ditemui Feng Fei Yun hanyalah salah satu dari mereka. Gadis muda ini tidak bisa berubah pikiran, dan dia tidak ingin menyinggung pelanggan. Pada akhirnya, dia hanya bisa setuju dengan Feng Fei Yun dan membawanya ke medan uji bela diri. Feng Fei Yun mengikuti di belakang gadis ini, dan dia dengan sopan bertanya sambil tersenyum, Nona, siapa namamu? Penampilan gadis muda ini memang tidak sabaran. Untuk dapat bekerja sebagai resepsionis di lingkungan Yin Go, tentu saja, dia adalah satu dari 10 ribu wanita cantik. Pada akhirnya, hanya wanita cantik yang bisa membuat pria kaya dengan patuh mengeluarkan uangnya dalam waktu sesingkat mungkin. Gadis muda ini memiliki ekspresi jijik di matanya. Dia telah melihat terlalu banyak orang seperti ini, berpikir bahwa hanya dengan sedikit uang, mereka dapat dengan mudah menggaet seorang wanita ke tangan mereka. Seperti yang diharapkan, pria ini mulai-memulai percakapan. Meskipun gadis muda ini memandang rendah Feng Fei Yun, ekspresinya tidak berubah, nama ku San Yi. Ketiga, Bibi, Gumam Feng Fei Yun dengan lembut. Dia segera merasa ada yang tidak beres dan berpikir, wanita ini jelas memanfaatkan saya. Siapa peduli. Bagaimanapun, saya datang ke lingkungan Yin Goh untuk membeli jiwa-jiwa binatang buas untuk mengolah fisik binatang buas segudang yang telah selesai, bukan untuk membeli seorang wanita. Miriat bis fisik Feng Fei Yun belum mencapai penyelesaian besar. Jika dia ingin bergegas ke Tanah Suci Kerajaan dan mendapatkan jiwa binatang yang cukup, maka hanya bangsal Yin Goh yang bisa melakukannya. San Yi membawa Feng Fei Yun ke lapangan luas. Ini juga merupakan area luar dari lingkungan Yin Goh, dan bersebelahan dengan istana pengujian identitas. Banyak pembudidaya datang ke sini untuk menguji kultivasi mereka dan memverifikasi identitas mereka. Ada aliran tak berujung dari mereka. Meskipun bangsal utama Yin Goh berjalan di rute kelas atas, arus pelanggannya masih yang tertinggi di ibu kota. Menghasilkan uang setiap hari tidak cukup untuk menggambarkan kecepatan menghasilkan uang di lingkungan Yin Goh. Itu harus disebut Gunung Emas. Ada banyak orang di sini untuk menguji kultivasi mereka, dan mereka semua sangat kuat. San Yi membawa Feng Fei Yun ke salah satu platform dan membisikkan sesuatu kepada orang yang bertanggung jawab. Kemudian dia kembali dan memberitahu Feng Fei Yun bahwa dia bisa memulai. Bab 444. Bagaimana saya melakukannya? Feng Fei Yun bertanya. Pemeriksa menjawab, Anda hanya perlu menggunakan serangan terkuat Anda dan mengenai platform. Lagi pula, hanya mereka yang berkultivasi lebih tinggi yang bisa melihat melalui kultivasi pihak lain. Mereka yang datang ke bangsal tidak lemah. Banyak dari mereka berada di tingkat mandat surga. Penguji secara alami tidak bisa melihat melalui kultivasi mereka, jadi mereka hanya bisa menggunakan platform. Plus, keturunan klan besar biasanya memiliki harta untuk menyembunyikan kultivasi mereka. Bahkan jika pihak lain lebih kuat, mereka tetap tidak dapat melihat melalui kultivasi mereka. Feng Fei Yun menunjuk ke platform setinggi 10 meter yang tampak seperti dinding batu dan bertanya, pukul di sana. Ya, pemeriksa menjawab. Feng Fei Yun bertanya lagi, apakah kamu yakin ingin menggunakan kekuatan penuhmu? Tolong cepat, masih banyak orang yang menunggu di belakang. Penguji agak tidak sabar. Belum pernah melihat platform sebelumnya. Benar-benar udik dari tempat kecil. San Yi memutar matanya. Dia selalu merasa bahwa orang akan memandang rendah dirinya jika dia berdiri terlalu dekat dengan Feng Fei Yun. Sangat baik. Feng Fei Yun berjalan ke bagian bawah platform dan dengan lembut menyentuhnya dengan jarinya. Dia menemukan bahwa ada lapisan cahaya yang mengalir di peron. Saat dia menyentuhnya, ada riak yang terlihat seperti forma sirune. Feng Fei Yun juga ingin menguji seberapa kuat dia saat ini. Dia menyalurkan energi ungu di tubuhnya dari dantian ke lengannya. Empat gambar naga harimau muncul di telapak tangannya. Kekuatan empat harimau. Gambar harimau itu ganas dan kekuatannya benar-benar kental. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan, cahaya roh di platform uji hancur. Seluruh platform uji hancur dan berubah menjadi bubuk. Kekuatan ini sangat ganas, menelan lebih dari setengah martial testing grounds. Untungnya, ada banyak formasi yang dipasang di dalamnya, mengisolasi mereka lapis demi lapis. Jika tidak, seluruh tempat ujian bela diri akan diratakan dengan tanah oleh telapak tangan ini. Feng Fei Yun mengulurkan tangannya ke depan dan bertanya, bagaimana platform ini bisa dihancurkan dengan begitu mudah. Lingkungan Yin Goh adalah bisnis kelas atas. Biasanya, banyak gians yang datang ke sini untuk membeli item dan material spirit. Fei Yun awalnya mengira bahwa platform ini akan mampu menahan pukulan dari raksasa. Dia tidak berharap untuk menghancurkan mereka hanya dengan satu serangan telapak tangan. Feng Fei Yun tidak tahu bahwa yang benar-benar kuat hanya perlu melaporkan nama dan identitas mereka untuk langsung masuk ke bangsal. Mengapa mereka perlu datang ke tempat pengujian bela diri? Tempat pengujian bela diri adalah tempat untuk tamu tingkat rendah tanpa status atau ketenaran. Pemeriksa dan San Yi sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Untuk dapat menghancurkan platform pengujian dengan satu serangan telapak tangan, setidaknya ini adalah budidaya tuan dari generasi muda. Jika bukan karena ekspresi bingung Feng Fei Yun, mereka akan berpikir bahwa Feng Fei Yun ada di sini untuk menimbulkan masalah. Keributan seperti itu secara langsung membuat eselon atas lingkungan waspada. Orang yang bertanggung jawab atas tempat pengujian bela diri adalah seorang lelaki tua di mandat surga tingkat kedua. Setelah bertanya apa yang terjadi, dia menghela nafas lega. Itu baik-baik saja selama itu bukan pembuat onar. Dia dengan hormat mengundang Feng Fei Yun kembali ke istana dan memarahi San Yi, ada apa dengan matamu? Kamu bahkan tidak bisa mengatakan bahwa bangsawan muda ini adalah seorang kultifator. Bisakah kamu menyinggung perasaannya? Gadis muda bernama San Yi sangat ketakutan sehingga dia berlutut di tanah dengan plop. Pelayan seperti dia serendah rumput di depan sosok yang benar-benar penting. Jika mereka membuat marah tamu berstatus tinggi, mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Feng Fei Yun dengan cepat tersenyum, ini bukan kesalahan nona San Yi, dia melakukan pekerjaan dengan baik. Itu semua karena saya tidak memiliki apapun untuk membuktikan identitas saya. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Xiao Xiang, Feng Fei Yun secara halus dipengaruhi olehnya. Permusuhannya berkurang dan menjadi lebih ramah. Dia juga lebih menghargai kehidupan orang biasa. San Yi sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Feng Fei Yun dengan heran. Orang ini begitu kuat namun begitu baik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat. Dari klan mana dia berasal? Pria tua itu tersenyum dan bertanya, Bangsawan muda, Anda pasti seorang ahli yang terkenal dengan kultifasi yang begitu kuat. Bagaimana saya harus memanggil Anda? Feng Fei Yun? Jawab Feng Fei Yun. Senyum lelaki tua itu membeku saat jantungnya berdetak kencang. Klan Feng mana yang kamu bicarakan? Feng klan dari Grand Southern Prefecture, Feng Fei Yun. Feng seperti angin sepoi-sepoi, Fei seperti terbang, Yun seperti awan putih. Feng Fei Yun menjawab. Ledakan. Pikiran orang tua itu meledak. Mulutnya terbuka lebar sehingga orang bisa memasukkan sebutir telur ke dalamnya. Ini, pemuda ini adalah putra iblis legendaris. Bukannya dia belum pernah melihat pukulan besar sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Lagi pula, ini terlalu berbeda dari putra iblis dalam legenda. Tidak ada energi jahat sama sekali. Ditambah lagi, dia terlalu pengertian. Sanyi merasa bahwa nama Feng Fei Yun juga sangat familiar. Dia mencoba mengingat di mana dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tiba-tiba, dia menggigil seperti di sambar petir. Dia menatap Feng Fei Yun dengan heran. Ada apa dengan kalian? Feng Fei Yun bertanya. Orang tua itu adalah mandat surga tingkat kedua sehingga dia dengan cepat menjadi tenang. Namun, dia masih tidak percaya bahwa pemuda ini adalah putra iblis. Dia bertanya lagi, muda Feng mulia, apakah Anda benar-benar tuan muda dari klan Feng? Klan Feng saat ini menduduki peringkat ke-19 dalam peringkat kekuatan besar dinasti Jin. Apakah itu tuan muda atau putra iblis? Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari identitas ini. Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepadamu teknik pedang? Feng Fei Yun menyarankan lagi. Aku tidak akan berani, aku tidak akan berani. Pria tua itu ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin dia berani membiarkan putra iblis itu memamerkan teknik pedangnya? Jika dia membuat marah penua ini, mungkin saja dia akan terbunuh dalam satu tebasan. Meskipun dia tidak yakin apakah Feng Fei Yun adalah putra iblis, Feng Fei Yun menunjukkan kultivasi yang kuat selama ujian bela diri. Orang tua itu memberikan lencana bintang tiga kepada Feng Fei Yun lalu langsung pergi ke bangsal untuk melaporkan berita ini kepada para ahli sejati. Lagi pula, putra iblis itu memiliki identitas khusus selain eksentrik. Jika dia benar-benar datang ke bangsal dan mereka tidak menerimanya dengan baik, itu akan menimbulkan banyak masalah. Sanyi tergagap, kamu. Kamu benar-benar anak, iblis. Banyak orang memanggilku begitu. Feng Fei Yun menganggup dan tersenyum, bangsal Yin Gou Anda ingin membeli harta roh, bukan? Saya ingin menjual dua alat roh kepada Anda. Feng Fei Yun ingin membeli jiwa binatang dalam jumlah besar, jadi dia harus punya uang terlebih dahulu. Secara kebetulan, dia memiliki dua harta roh tambahan. Salah satunya adalah Grand Wind Flag, yang diambil dari Jichang Yue. Yang lainnya adalah Kuali Perunggu, diambil dari Beiming Hua Ji. Harta karun roh adalah harta langka. Bahkan Gian sebelum tentu memilikinya. Hanya murid paling menonjol dari klan teratas seperti Beiming yang akan diberi hadiah. Sanyi terkejut, ini memang putra iblis. Kata-katanya terlalu menakutkan, seolah-olah dia menjual harta roh sebagai satu paket. Jika itu orang lain, dia akan berpikir bahwa dia menggertak. Harta karun spiritual seperti senjata spiritual biasanya dilelang dalam pelelangan. Lagi pula, senjata spiritual memiliki atribut yang berbeda, tingkat spiritualitas yang berbeda, dan tingkat kekuatan yang berbeda. Semua ini akan sangat menentukan harga senjata spiritual. Melelang di rumah lelang adalah cara yang paling adil, kata Sanyi. Feng Fei Yun menganggup dan bertanya, jadi bangsal Yin Gou juga mengadakan pelelangan. Tentu saja, ini adalah lelang terbesar di seluruh ibu kota, bahkan mungkin di seluruh dinasti. Sanyi menjawab, baiklah kalau begitu, bawa aku ke pelelangan dulu. Rumah lelang bangsal Yin Gou biasanya melelang harta langka. Materi surgawi dari seluruh dinasti Jin yang saleh dikumpulkan di sini. Tidak hanya keajaiban generasi muda, bahkan raksasa dan ketua sekte dari sekte abadi sering datang ke sini. Ini terutama berlaku untuk lelang puncak, bulanan lingkungan Yin Gou. Ini adalah acara besar di ibu kota. Banyak karakter top dari dinasti Jin akan datang ke tempat ini. Banyak bahan berharga bahkan bisa menggoda raksasa tertinggi di tingkat ke-9 dari mandat surga. Secara kebetulan, hari ini adalah lelang pinakel bulanan. Feng Feiyun menyerahkan dua harta roh ke belakang panggung pelelangan dan menandatangani perjanjian. Untuk mendapatkan lelang lingkungan Yin Gou atas namanya, dia harus membayar 1% dari biaya lelang. Setelah menyelesaikan semua ini, Feng Feiyun ingin pergi ke tempat pelelangan. Dia juga ingin melihat harta menakjubkan seperti apa yang ada di Apex Auktion. Jika ada sesuatu yang menarik perhatiannya, dia bisa membelinya. Pada saat ini, dia mendengar suara yang dikenalnya. Hai, orang tua, periksa lagi. Kok bisa palsu? Ini jelas merupakan karya otentik yang ditinggalkan oleh Kaisar Jin pertama dari 6.000 tahun yang lalu. Itu tidak mungkin palsu? Sama sekali tidak, saya bersumpah demi kehormatan saya. Seorang pemuda berkata dengan cemas. Seorang lelaki tua lainnya berkata, ini adalah salinan yang dibuat oleh penipu terbesar di dunia kultifasi 3.000 tahun yang lalu, Tuan Daosi. Meskipun palsu, itu masih berasal dari tangannya. Itu masih bisa dijual di bangsal Yingou. Lelang, tapi harga awal akan jauh lebih rendah. Persetan, Tuan Daosi, saya sangat sial, benar-benar mencuri. Membeli yang palsu, ayo menawar, ayo menawar. Akhir-akhir ini saya sangat miskin sehingga saya bahkan tidak punya celana untuk dipakai. Saya akan menjual harta ini yang telah diwariskan selama 3.000 tahun dan saya akan bebas selama beberapa hari. Kata pemuda itu. Kata-kata pemuda itu benar-benar melenceng. Orang bisa mengatakan bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, bangsal Yingou tidak mempedulikan hal ini. Mereka hanya peduli tentang uang. Tuan muda ini mengenakan sepasang sandal jerami yang sudah usang, yang solnya busuk sampai ke intinya. Dia mengenakan topi jerami di kepalanya, dan pakaiannya berlubang dan tertutup debu. Mereka yang tidak tahu lebih baik akan mengira bahwa dia adalah seorang pengungsi yang melarikan diri ke ibu kota ilahi. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa memasuki bangsal Yingou dengan penampilannya yang pengecut. Bi Ning Suai, teriak Feng Feiyun dari belakang. Pemuda itu, yang mengutuk nasib buruknya, menggigil di sekujur tubuhnya. Lagi pula, pencuri seperti dia biasanya memiliki hati nurani yang bersalah. Setelah dikenali, fakta bahwa dia tidak segera melarikan diri sudah menjadi bukti tekadnya. Bab 445 Ning Suai berbalik dan menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Feng Feiyun. Kamu menakutiku sampai mati. Tuan muda Feng, apakah kamu punya uang? Pinjamkan aku 1800 batu roh, aku sangat membutuhkannya. Ning Suai dengan antusias berlari dan mengulurkan tangannya tanpa menahan diri. Feng Feiyun tersenyum, bukankah kamu baru saja mencuri karya asli dari Kaisar Jin pertama? Kamu seharusnya bisa menjualnya dengan harga yang bagus, mengapa kamu masih meminta uang? Jangan, bicara omong kosong. Apa maksudmu aku mencurinya? Itu diwariskan di klanku. Ekspresi Ning Suai menjadi tidak wajar. Salinan Master Taoise sebenarnya dicuri oleh Ning Suai dari troneh Heavenly Marcus Mansion. Dia mungkin satu-satunya yang berani mencuri dari Marcus Mansion, dan dia satu-satunya yang bisa melakukannya. Baik, baik, itu diturunkan dari Nenek Moyangku. Feng Feiyun tersenyum, Oh benar, bukankah kamu diculik oleh tunanganmu? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Ning Suai jelas peka terhadap kata, diculik, dari Feng Feiyun. Matanya berkilat saat dia berbicara dengan cara yang mengesankan, pahlawan dari seluruh dunia berkumpul di ibu kota untuk tiga acara besar. Bagaimana saya tidak bisa datang dan ikut bersenang-senang? Dia secara alami tidak akan memberitahu Feng Feiyun bahwa ini adalah kedua kalinya dia melarikan diri dari pernikahan. Tiga acara besar. Tiga yang mana? Feng Feiyun sedikit terdiam. Pemilihan pengantin pria putri Luofu adalah acara besar, jadi dia tidak tahu apa-apa lagi. Akanku beritahu nanti. Apakah kamu punya uang atau tidak? Ning Suai bertanya lagi. Tidak, saya tidak punya satu koin pun. Feng Feiyun menyembunyikan batu spasial dan harta di tubuhnya. Dia tidak boleh dilihat oleh pihak ketiga ini atau dia bahkan tidak akan memiliki pakaian dalamnya yang tersisa. Ning Suai berkata, Tidak mungkin, kamu adalah tuan muda Feng sekarang. Dengan kekayaan klanmu, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki satu koin pun. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya yang kotor dan meraih kedada Feng Feiyun. Meskipun Feng Feiyun adalah tuan muda dari klan Feng, Feng Mo menyuruh Wan Xiangchen mengurus barang-barangnya. Feng Feiyun tidak mau peduli dengan hal sepele seperti itu. Feng Feiyun memiliki lencana, tiga bintang, sehingga dia bisa memasuki area VIP Bangsal Yin Gou. Rumah lelang bangsal Yin Gou sangat besar, seperti sebuah arena. Itu bisa menampung lebih dari 10 ribu orang. Hari ini adalah lelang puncak bulanan. Seluruh rumah lelang lingkungan Yin Gou penuh sesak dengan orang. Setiap orang dari mereka adalah seseorang dengan kekayaan bersih miliaran, dan tentu saja, tidak ada kekurangan orang dengan status yang sangat tinggi. Pedagang biasa, tetua klan, raja dari generasi muda, raksasa dari generasi yang lebih tua, pemimpin sekte dari sekte abadi, bangsawan dan adipati, dan bangsawan kerajaan, semua orang ini sering muncul, memenuhi penonton dengan antisipasi. Rumah lelang dibagi menjadi kursi biasa, kursi VIP, dan kotak tertinggi. Biasanya, tamu, bintang 1, dan, bintang 2, akan duduk di kursi biasa di belakang. Hanya, 3 bintang, yang bisa masuk ke kursi VIP. Biasanya, kursi VIP berada di depan rumah lelang. Adapun, bintang 4, dan, bintang 5, mereka adalah karakter yang dapat mengguncang seluruh dinasti Jin dengan hentakan kaki mereka. Mereka semua tinggal di kotak tertinggi untuk merahasiakan identitas mereka. Kursi dan kotak di rumah lelang semuanya memiliki nomor. Semakin tinggi statusnya, semakin tinggi bintang lancananya. Secara alami, semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi pangkatnya. Meskipun Feng Feiyun sedang duduk di area VIP, dia tetaplah nomor 323. Bangsa Lin Go tidak akan mengatur nomornya secara acak. Ini berarti ada banyak pukulan besar di sini hari ini. Ada 322 orang dengan daya beli lebih dari Feng Feiyun, tuan muda dari klan Feng. Rumah lelang memiliki struktur melingkar. Panggung berada di tengah, dan Feng Feiyun duduk di dua baris pertama. Ning Suai, orang-orang bangsal Yin Go benar-benar membiarkanmu masuk dengan penampilanmu. Feng Feiyun menggoda. Ning Suai menjawab dengan serius, saya memanjat tembok. Feng Feiyun terdiam. Memanjat tembok untuk memasuki bangsal. Sungguh jenius. Mata Feng Feiyun sedikit menyipit saat dia bertanya, di mana kamu mendapatkan labu hijau itu di tanganmu. Feng Feiyun akhirnya menyadari bahwa ada labu hijau yang sangat indah di tangan Ning Suai. Itu tampak seperti diukir dari batu giyok dan memancarkan cahaya hijau. Itu tidak ada di sana sebelumnya, tapi sekarang ada di tangannya. Ah, ini, aku, memungutnya dari tanah tadi, Ning Suai berkata tanpa mengubah ekspresinya. Pada saat ini, jeritan sengsara seorang kultifator parubaya datang dari tidak jauh, bajingan mana yang mencuri labu pil roh tingkat dua saya. Wajah Ning Suai berkedut setelah mendengar ini. Dia dengan cepat menyembunyikan labu hijau di celananya dan menahannya dengan kedua tangan. Feng Feiyun berkeringat deras. Orang ini benar-benar berani mencuri dari siapapun. Ning Suai, mengapa kamu ingin meminjam uang? Feng Feiyun bertanya. Ning Suai melihat bahwa kultifator parubaya tidak memperhatikannya, jadi dia berbisik, kamu harus membantuku kali ini. Feng Feiyun menjadi serius, jika itu dalam kemampuan saya, maka saya secara alami dapat membantu Anda. Kalau begitu pinjamkan aku seribu batu roh dulu. Ning Suai segera mengulurkan tangan dan menatap Feng Feiyun. Kenapa kau tidak membunuhku saja? Gabungan dua harta roh saya bahkan mungkin tidak bisa dijual seharga seribu batu roh. Feng Feiyun memelototinya. Orang ini meminta terlalu banyak. Ning Suai memelototi Feng Feiyun, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengaitkan nona muda dari klan Yin Gou dan kamu bahkan tidak dapat mengeluarkan seribu batu roh? Siapa yang kamu coba bodohi? Dari siapa kamu mendengar itu? Feng Feiyun benar-benar ingin mengusir orang ini. Scholar Heaven Calculating. Ning Suai menjawab, Scholar Heaven Calculating juga ada di ibu kota. Feng Feiyun sedikit terkejut. Bi Ning Suai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap tahap lelang di bawah. Lelang akan segera dimulai. Anggota staff sudah membawa harta karun ke atas panggung. Setiap harta dijaga oleh seorang ahli dengan basis kultivasi yang tinggi. Seluruh rumah lelang menjadi sunyi. Mata Bi Ning Suai terpaku ke tengah panggung. Tangannya mulai bergesekan seperti sedang menantikan sesuatu. Feng Feiyun meliriknya dan berpikir, ada yang tidak beres. Orang ini sepertinya tidak sedang menunggu harta karun. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu ada hubungannya dengan dia meminjam uang? Tiba-tiba, cahaya menyelaukan keluar dari tengah panggung. Mari kita sambut tuan rumah lelang malam ini, peribunga bahagia, si ma saok sue. Udara di seluruh rumah lelang menjadi dingin. Kepingan salju jatuh dari langit, dan seorang gadis muda yang mengenakan gaun beludru-bulu putih melayang turun dari kepingan salju. Kulitnya bahkan lebih putih dari kepingan salju, dan memiliki semacam kilau seperti batu biok. Dia memiliki kepala rambut perak panjang yang tergantung lurus dari atas kepalanya ke bagian bawah tumitnya. Itu selembut sutra perak saat melintas di lehernya dan terbang di atas payudaranya yang montok. Dia melihat sekitar 16 atau 17 tahun, seperti peri di salju. Si ma zaok sue. Peribunga, si ma zaok sue. Rumah lelang tidak bisa tenang. Banyak tamu yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan secara kolektif berdiri dan meneriaki gadis muda di rumah lelang seolah-olah mereka sudah gila. Ini adalah taktik pemasaran dari lingkungan Yingou. Mereka menggunakan kecantikan publik sebagai pembawa acara lelang untuk merangsang orang kaya dan berkuasa untuk berbelanja lebih boros. Si ma zaok sue adalah peribunga kebahagiaan, salah satu dari tiga istana bunga besar di ibu kota. Dia baru berusia 17 tahun dan memiliki bakat yang luar biasa. Dia adalah kecantikan ke-14 dari dinasti Jin. Ning sue menjadi lebih bersemangat saat dia menatap si ma zaok sue yang sedang duduk di kursi yang terbuat dari tanaman merambat salju. Kamu kenal dia. Feng Feiyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya. Dia memang cantik nasional, terutama dengan rambut perak panjang dan sosok ramping. Dia tampak seperti ular yang cantik. Ning sue menganggup dan berkata, kami memiliki pertemuan yang tak terlupakan sebelumnya. Saya berjanji padanya bahwa saya akan menebusnya. Uff! Feng Feiyun menatap Ning sue seolah-olah dia adalah monster, apakah kamu gila? Kamu hanya bertemu sekali dan kamu ingin menebusnya. Tempat seperti apa menurutmu Blissful Flower Palace? Menebus seorang wanita dari Blissful Flower Palace sudah cukup untuk membuat sekte kecil abadi bangkrut. Plus, dia adalah flower fiery of Blissful. Bahkan jika Anda menjual diri Anda sendiri, itu tidak akan cukup untuk membeli sehelai rambut darinya. Ning suai dengan keras kepala berkata, apa yang kamu tahu? Dia menyukaiku, kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Selama saya bisa mendapatkan seribu batu roh, saya mungkin bisa menebusnya. Dia bilang bahwa, Feng Feiyun bertanya. Ning suai menganggup dan tiba-tiba meraih lengan Feng Feiyun, kami berteman, kamu harus membantuku. Siapa temanmu? Jangan coba-coba terlibat denganku. Feng Feiyun dengan cepat melepaskan tangan Ning suai. Dia tidak berani disebut teman karena dia akan kehilangan seribu batu roh. Seribu batu roh adalah angka astronomi bahkan untuk Feng Feiyun. Mata Feng Feiyun dengan dingin menatap gadis di kejauhan. Si ma zaok suai ini memang layak menjadi flower fiery of blissful. Dia mampu membingungkan seseorang sepandai Ning suai menjadi idiot. Metodenya cukup mengesankan. Feng Feiyun tidak percaya bahwa si ma zaok suai akan benar-benar pergi dengan Ning suai hanya karena dia membawa seribu batu roh. Feng Feiyun melihat ekspresi sedih Ning suai dan berkata, jangan bertingkah seperti kamu akan mati, aku akan membantumu. Haha, saya tahu Tuan Muda Feng adalah yang paling setia. Selama kamu bisa mendapatkan batu roh yang cukup untuk menebus suai er, kamu akan menjadi pamanku. Ning suai terlihat seperti ingin mencium Feng Feiyun. Feiyun berkata, apakah kamu tidak takut dengan harimau betinamu itu? Kamu ingin menebus nona si ma zaok suai? Ekspresi Ning suai berubah menjadi tergila-gila, aku sudah bersumpah dengan suai er. Begitu aku menebusnya, kita akan melakukan perjalanan ke ujung bumi sampai laut mengering dan bebatuan membusuk. Feng Feiyun menggosok pelipisnya, meskipun dia yakin Ning suai ditipu oleh si ma zaok suai ini, tidak ada gunanya memberi tahunya sekarang. Dia jatuh cinta dan tidak mau mendengarkan siapapun. Bab 446 Untuk wanita cantik seperti si ma zaok suai, belum lagi ning suai, dia bahkan bisa membuat tetua tertinggi dari sekte kultifasi menumpahkan darah dengan beberapa trik jika dia mau. Selain itu, mereka bahkan mungkin tidak dapat menyentuh satu jari pun darinya. Pada saat ini, mudah untuk melihat bahwa si ma zaok suai telah berusaha keras untuk orang-orang ini. Lelang akhirnya dimulai. Harta karun pertama dibawa ke panggung pelelangan dan ditempatkan di dalam kotak besi berbentuk persegi sepanjang 2 meter. Seluruh tubuh si ma zaok suai diselimuti aura abadi. Rambut perak panjangnya berkibar tertiup angin. Dia mengulurkan jarinya yang ramping dan dengan elegan mengambil kartu giyok dari nampan perak. Dengan senyum menawan, dia dengan lembut membaca, harta karun pertama yang akan dilelang adalah batang pohon batu naga sepanjang 2 meter. Harga awalnya adalah 1 batu roh. Setiap tawaran harus setidaknya 1 butir batu roh. Pohon batu naga adalah pohon legendaris. Batangnya tampak seperti naga sementara kayunya sekeras batu. Itu bisa digunakan untuk memperbaiki pil naga gajah tingkat kedua. Pohon dragonstone telah punah selama beberapa ribu tahun. Batang ini digali dari dasar sungai Jin, jadi sangat berharga. Mungkin itu satu-satunya di dinasti Jin. Meskipun pil peringkat kedua tidak jarang, batang sebesar itu cukup untuk memurnikan lebih dari seribu pil naga gajah. Jadi, nilainya pasti di atas 1 batu roh. 2 batu roh. Ningxue adalah yang pertama menggandakan harga. Ada orang lain yang ingin menawar, tetapi setelah Ningxue menaikkan harga, semuanya berhenti dan tidak berani menaikkan dayung. Nomor 323, 2 batu roh. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi dari 2 batu roh? Mata menawan Sima Zhaoxue menyapu 10 ribu tamu seolah-olah dia sedang mencari seseorang yang lebih kaya. 3 batu roh. Seorang alkemis peringkat 6 mengangkat dayungnya. Master pil peringkat ke-6 ini adalah master pil nomor 1 di fraksi Eagle Markis. Markis muda, Wang Yi Wang, berada tepat di sebelahnya. Pil naga gajah yang dimurnikan dari pohon batu naga dapat membantu para pembudidaya memperbaiki fisik mereka. Ini terlalu penting untuk fraksi Eagle Markis, jadi mereka harus mendapatkannya. Awalnya, bagian batang pohon batu naga ini hanya bernilai sekitar 3 batu spiritual. Mereka percaya bahwa tidak ada orang lain yang akan menaikkan harga setelah menawar 3 batu spiritual. Aku akan membayar 4 batu roh. Ning Suai tidak ragu dan segera menaikkan tawarannya. Setiap batu roh bernilai 300 ribu koin emas, jadi setiap batu roh yang ditambahkan adalah sejumlah besar uang, cukup untuk membeli setengah kota kecil. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, mereka tetap akan menaikkan harganya dengan hati-hati. Mereka tidak akan terlalu gegabuh, atau mereka akan menderita kerugian besar. Feng Feiyun dengan cepat menariknya kembali dan bertanya, kamu bukan seorang alkemis, mengapa kamu membeli pohon batu naga? Aku tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun di depan Suer. Ning Suai berbicara dengan pasti. Orang ini sangat diracuni. Feng Feiyun menyeka keringat dingin di dahinya. Lalu bagaimana kamu bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh? Apakah aku tidak memilikimu di sini? Ning Suai mengangkat tandanya lagi dan berteriak, enam batu roh. Feng Feiyun terdiam. Master Pil peringkat ke-enam dan Markis muda dari Eagle Heavenly Markis sangat marah. Awalnya, bagian pohon ini hanya bernilai tiga batu roh. Mampu menawar lima batu roh sudah menjadi masalah besar, tetapi mereka tidak menyangka pria dari nomor 323 menawar dengan begitu sengit. Ini hanyalah pembuat onar. Markis muda mengertakkan gigi dan mengangkat tandanya lagi, tujuh batu roh. Pohon batu naga ini terlalu penting bagi fraksi Eagle Markis, jadi mereka harus mendapatkannya. Sepuluh batu roh. Ning Suai tiba-tiba berdiri dan meneriakkan harga yang benar-benar mustahil. Markis muda dan ahli Pil peringkat enam hampir memuntahkan darah dan berhenti menawar. Setelah mendengar harga ini, bahkan si Mazauk Suai pun sedikit terkejut. Dia berpikir, dari mana asal tuan muda yang kaya ini? Matanya yang indah menatap Bin Ning Suai saat dia mengedipkan mata padanya sambil tersenyum. Jelas, dia sudah melupakan Bin Ning Suai. Lagi pula, dia harus berurusan dengan begitu banyak orang jenius setiap hari, bagaimana mungkin dia bisa mengingat satu Bin Ning Suai. Namun, wajah Ning Suai berseri-seri dengan gembira setelah melihat senyum menawannya. Pada saat ini, Feng Feiyun benar-benar ingin berbalik dan pergi. Seorang pria yang telah kehilangan akal sehatnya terhadap seorang wanita lebih buruk daripada orang bodoh. Bukankah aku sama saat itu? Feng Feiyun memutuskan untuk menyelamatkan Ning Suai dari lubang api ini. Terjual seharga 10 batu roh. Senyum Sima Zhaok Suai menjadi semakin memabukan. Semakin tinggi harganya, semakin banyak komisi yang akan dia dapatkan. Dia secara alami lebih bahagia daripada orang lain. 10 batu roh untuk satu bagian pohon, itu kerugian besar. Aku ingin tahu yang idiot nomor 323 itu. Seseorang berdiskusi dengan suara rendah. Itu pasti penggemar musik bodoh lainnya yang terpesona oleh Sima Zhaok Suai. Menghabiskan 10 batu roh untuk senyum cantik, Sungguh sia-sia. Ini adalah cara bangsal Yin Go melakukan sesuatu. Kenapa lagi seorang idiot mengambil umpan? He he. Feng Feiyun melirik orang-orang yang mengejeknya. Beraninya kau menertawakan temanku. Aku akan membuat kalian semua menangis nanti. Tidak lama kemudian, seorang gadis muda berjalan ke panggung pelelangan dengan nampan batu giyok putih di tangannya. Di atas nampan batu giyok putih ada sepotong logam kuning berbentuk persegi dengan panjang sekitar satu kaki. Ini adalah barang kedua yang dilelang. Sepotong logam kuning ini tampak seperti sepotong kuningan, tetapi ada banyak benang emas di dalamnya. Benang emas mengalir dengan kecemerlangan emas yang samar. Sepintas, orang bisa tahu bahwa itu sangat berharga. Itu adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata. Sima Zhaoxue dengan sengaja membangkitkan selera semua orang sebelum mengumumkan, item kedua adalah sepotong golden spirit copper dengan berat seratus-dua ratus pound. Itu digali oleh seorang pemburu harta karun dari tambang yang ditinggalkan di wilayah kuno. Setelah dinilai oleh penilai, ini adalah logam alami dan langka. Senjata yang terbuat dari besi biasa hanya perlu ditambahkan satu tile golden spirit copper untuk langsung meningkatkannya ke level life treasure. Menggunakan golden spirit silet copper untuk memalsukan artefak roh juga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan artefak roh. Harga awal untuk satu potong golden spirit copper adalah tiga batu roh. Setiap kenaikan harus setidaknya satu batu roh. Sima Zawksue meletakkan kartu giok di tangannya dan dengan lembut berdiri di atas panggung dengan sosok yang indah. Dia tersenyum, biarkan pelelangan dimulai. Saya menawar enam batu roh. Begitu dia selesai berbicara, Bining Zawksue mengangkat dayungnya dan menggandakan harganya lagi. Tamu, bintang satu, dan bintang dua, di rumah lelang hampir muntah darah. Daya beli mereka sudah rendah, jadi mereka hanya bisa menawar harta karun dengan harga lebih rendah ini. Namun, mereka bertemu dengan orang aneh seperti nomor 323 yang akan menaikkan dayungnya dan menggandakan harga harta apapun yang dibawa ke tahap pelelangan. Bagaimana mereka bisa hidup seperti ini? Jika bukan karena fakta bahwa nomor 323 telah membeli pohon batu naga, mereka akan mengira dia disewa oleh Bang Sal Yingou. Harga tembaga roh emas jauh lebih tinggi daripada pohon batu naga. Selain itu, dapat digunakan untuk memurnikan sejumlah besar harta. Ini sangat penting untuk kekuatan besar karena itu adalah item yang bagus untuk meningkatkan kekuatan generasi muda. Secara alami, mereka ingin mendapatkannya. Enam batu roh tidak cukup untuk menakut-nakuti Master Sekte dan Master Clan. Banyak orang mulai mengangkat dayung mereka. Mata Feng Feiyun terpaku pada Golden Spirit Copper. Perasaan rohnya dalam pikirannya menghasilkan fluktuasi halus. Fluktuasi ini hanya akan muncul ketika harta tertinggi terlihat. Mungkinkah tembaga roh emas ini menyembunyikan rahasia lain? Meskipun Indra Roh Feng Feiyun bukan yang terbaik, jiwa Phoenix di tubuhnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan guru pencari harta karun agung mungkin tidak sepeka dia, jadi dia bisa menemukan harta karun yang tidak bisa ditemukan oleh orang biasa. Ini adalah kasus batu daumisasi yang dicuri oleh wanita jahat. Bahkan guru pencari harta karun peringkat ke-9 seperti Zuokianshu tidak dapat menemukan batu daumisasi, tetapi batu itu dipotong oleh Likie. Feng Feiyun membuka Heavenly Phoenix Gazze dan menatap Golden Spirit Copper. Dia ingin melihatnya dan melihat harta tertinggi seperti apa itu. Namun, bahkan tatapannya hanya bisa melihat permukaan tembaga roh emas dan tidak ada yang lain. Ini adalah sepotong logam yang digali dari tambang yang ditinggalkan. Ini adalah objek spiritual yang lahir alami, tetapi jika itu benar-benar hanya sepotong tembaga roh emas, tidak mungkin itu membuat jiwa Phoenix berdebar. Pasti ada sesuatu yang lain. Feng Feiyun menggunakan minor cheng art untuk menghitung lagi. Seni perubahan kecil adalah salah satu dari delapan seni dalam catatan pencarian harta karun istana makam. Itu adalah teknik pencarian harta karun tertinggi, jadi itu juga merasakan aura harta karun tertinggi di dalam tembaga roh emas. Pada saat ini, harga tembaga roh emas telah didorong hingga 15 batu roh. Ini adalah harga yang sangat tinggi, jadi hanya tiga orang yang menawar. Nomor 218, seorang lelaki tua dengan kultifasi raksasa setengah langkah. Nomor 479, Tuan Muda, Tuan Muda dari klan besar. Nomor 323, Kursi Feng Feiyun dan Ning Suai. Mereka bertiga adalah orang kaya di bagian VIP. Tuan Muda itu sedikit mengernyit dan mengangkat kartunya lagi, 16 batu roh. Meskipun tembaga roh emas sangat berharga, harganya hanya sekitar 14 batu roh. Meskipun mereka duduk di bagian VIP dan mendapat dukungan dari kekuatan besar, mereka tetap harus berhati-hati saat menawar. Raksasa setengah langkah adalah sesepuh tertinggi dari sekte abadi. Dia tidak keberatan membayar harga tinggi dan berkata, 20 batu roh, tembaga roh emas ini milikku. 20 batu roh jauh melebihi harga sebenarnya dari tembaga roh emas. Orang lain akan menjadi idiot jika mereka menawar lebih tinggi. Feng Feiyun tersenyum dan berbisik di telinga Ning Suai, kamu bisa menawar setinggi yang kamu mau kali ini. Ning Suai sangat gembira setelah mendengar ini. Dia akhirnya bisa pamer di depan dewinya. Dia mengangkat kartunya dan berteriak, 100 batu roh. Begitu harga diumumkan, banyak orang yang ketakutan hingga jatuh dari kursi. Bab 447 Untuk pembudidaya biasa, jika mereka bisa mendapatkan batu roh, mereka akan menghargainya seperti harta karun. 100 batu roh adalah jumlah yang mengerikan. Raksasa setengah langkah panik, dia berpikir bahwa dia akan bisa mendapatkan Golden Silic Spirit Metal hanya dengan 20 batu. Siapa yang mengira seseorang akan lebih boros darinya dan benar-benar menawar 100 batu? Hanya seorang idiot yang akan terus bertarung untuk mendapatkan sepotong Golden Silic Spirit Copper. Menghabiskan 100 batu roh untuk sepotong Golden Silic Spirit Metal, kamu benar-benar tidak tahu di mana harus membelanjakan uangmu. Jika itu aku, aku mungkin juga membeli beberapa rumput milenium, mungkin aku bisa meningkatkan kemampuanku. Penanaman, raksasa setengah langkah mencibir sebelum duduk. Ejekan bergema di sekitarnya, mengira pembeli itu idiot. Aku pernah melihat orang idiot sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh dia. Situ Zhaok Sui sebenarnya mendapat dukungan dari pemuda yang begitu murah hati. Mungkin dia bisa masuk tiga besar di kompetisi bunga bulan depan. Setelah Xiao Siang menghilang, yang paling terkenal di ibu kota adalah tiga peribunga dari Istana Tiga Bunga. Situ Zhaok Sui telah memesona banyak keajaiban, mungkin dia akan dinobatkan. Beberapa keajaiban muda berkumpul untuk membahas kompetisi bunga bulan depan. Ini bukan hanya kompetisi antara wanita cantik di dinasti, ini juga kompetisi antara keajaiban di belakang mereka. Untuk dapat membuang seratus batu spiritual sekaligus, ini terlalu boros. Sangat mungkin dia adalah raja tingkat generasi muda. Banyak orang melihat ke arah kursi VIP 323, tetapi tidak ada yang mengenali Biningsuai. Tentu saja, tidak ada yang lebih terkejut dari Situ Zhaok Sui. Lelang baru saja dimulai, tetapi seseorang telah membeli harta karun yang harganya tidak sesuai dua kali. Ini hanya bisa berarti bahwa orang tersebut membelinya demi dia. Bagaimana mungkin Situ Zhaok Sui tidak senang menerima dukungan penuh dari anak muda yang begitu kaya? Jika diatuan muda dengan kekuatan besar, maka itu akan sangat membantu untuk kompetisi bungaku bulan depan. Zhaok Sui diam-diam sangat gembira. Situ Zhaok Sui masih tidak mengenali Biningsuai dan hanya memberinya senyuman pengertian dari jauh. Senyum ini lebih efektif daripada rayuan apapun dan hampir membuat Biningsuai pingsan. 100 batu roh pergi sekali. 100 batu roh dua kali. 100 batu roh pergi tiga kali. Kesepakatan. Sepotong tembaga roh emas ini milik tamu terhormat nomor 323. Biasanya, saat melelang harta karun, pembeli pertama-tama akan mengumumkan harganya, lalu pergi ke belakang panggung untuk mengumpulkan harta karun dan membayar batu roh. Tepat ketika gold silk spirit koper hendak dikirim ke belakang panggung, Feng Feiyun tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, tunggu. Mungkinkah semua orang tidak ingin tahu mengapa kami menawar untuk gold silk spirit ini? Tembaga dengan harga astronomi, apakah Anda benar-benar berpikir teman saya dan saya bodoh? Mengapa dia menawar beberapa kali harga untuk harta berharga murah? Saat Feng Feiyun membuka mulutnya, mata semua orang tertuju padanya. Raksasa setengah langkah yang menawar 20 batu roh mencibir, kalian anak muda terlalu impulsif. Menghabiskan begitu banyak hanya untuk senyum cantik, ini cukup kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan. Feng Feiyun tersenyum lalu berbalik ke arah situ Zhaokzue dan berkata, bolehkah saya bertanya, nona situ, bisakah saya naik ke panggung dan menunjukkan kepada semua orang penampilan sebenarnya dari harta karun tertinggi ini? Lagi pula, gold silk spirit koper sudah atas namanya, jadi dia tidak takut bangsal Yin Go akan mengingkari kata-kata mereka bahkan jika dia menunjukkan penampilan aslinya. Plus, Feng Feiyun berencana untuk mengelabui orang, jadi dia secara alami harus menampilkan pertunjukan yang bagus terlebih dahulu. Seorang tamu bintang satu atau dua bintang biasa tentu saja tidak memenuhi syarat untuk naik ke panggung, tetapi Feng Feiyun adalah tamu bintang tiga. Bahkan bangsal Yin Go harus melayaninya dengan hormat. Gold silk spirit koper ini adalah harta bangsawan muda, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Suara Situ Zhaoxue seindah tangisan makhluk abadi. Dia membuka mulutnya untuk memperlihatkan giginya yang seputih salju. Feng Feiyun tersenyum dan ingin naik ke atas panggung. Ning Suai tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk mendekati dewinya. Dia juga naik dan mengikuti di belakang Feng Feiyun. Namun, matanya terfokus pada Situ Zhaoxue dengan senyum konyol di wajahnya. Meskipun Situ Zhaoxue sedikit muak dengan senyumnya, dia masih memiliki senyum alami di wajahnya. Saat ini, mata semua orang terfokus pada panggung dan pada Feng Feiyun. Mungkinkah Gold Silek Spirit Copper ini benar-benar harta langka? Apakah semua orang salah menilainya? Bahkan petinggi Super D, Supreme Boxes, telah mengirimkan indera ilahi mereka ke tahap pelelangan. Seorang gadis muda membawa nampan dengan Gold Silek Spirit Copper di depan Feng Feiyun. Mata hitamnya menatap Gold Silek Spirit Copper. Mungkinkah ini benar-benar harta yang tiada taranya? Semakin dekat Feng Feiyun dengan Gold Silek Spirit Copper, semakin dia bisa merasakan aura harta karunnya. Semuanya, perhatikan baik-baik, Gold Silek Spirit Copper ini hanya memiliki Gold Silek Spirit Copper di permukaannya, tapi di dalam. He he. Feng Feiyun mengambil pisau tajam dari seorang gadis muda dan dengan hati-hati memotong Gold Silek Spirit Copper. Tatapan semua orang menjadi cemas saat ini, dan mereka bahkan menahan nafas. Suara mendesing. Feng Feiyun memotong Gold Silek Spirit Copper menjadi dua bagian, tetapi bagian dalamnya masih Gold Silek Spirit Copper. Tidak ada lagi yang keluar. Semua orang di rumah lelang tertawa. Ternyata itu lelucon. Haha, kupikir benar-benar ada harta langka. Raksasa setengah langka tertawa lebih bahagia seolah-olah dia menikmati kemalangan orang lain. Situ Zhaok Sui berkata, Nobel muda, semua harta di rumah lelang telah dievaluasi dengan cermat oleh penilai harta. Tidak akan ada kesalahan. Haha, nak, akui saja bahwa kamu tidak beruntung. Seseorang di bawah berteriak. Ekspresi Feng Feiyun tidak berubah. Dengan nyala api di matanya, dia menatap dua keping Gold Silek Spirit Copper. Kemudian, dia memegang pisaunya lagi dan perlahan memotong salah satunya. Suara mendesing. Gold Silek Spirit Copper di sebelah kiri dipotong menjadi dua bagian, tetapi hanya ada Gold Silek Spirit Copper di dalamnya. Kali ini, bahkan Ning Suai tidak bisa tetap tenang. Dia berjalan di sebelah Feng Feiyun dan berbisik, apakah kita benar-benar melakukan kesalahan kali ini? Ekspresi Feng Feiyun masih tenang saat dia tersenyum. Tidak, perhatikan baik-baik. Kita akan segera kaya. Tatapan Feng Feiyun tertuju pada Gold Silek Spirit Copper di sebelah kanan. Kali ini, dia lebih berhati-hati karena dia yakin benda yang dia duga ada di dalam Gold Silek Spirit Copper ini. Pisau Feng Feiyun hanya memotong satu inci ke Gold Silek Spirit Copper ketika cahaya kemasan dipancarkan dari pedang bersama dengan energi roh yang sangat padat yang menembus seluruh rumah lelang. Feng Feiyun dengan cepat menghentikan pisaunya dan tidak melanjutkan memotong lebih jauh. Energi roh yang begitu padat. Mungkinkah semua orang bisa melihat cahaya kemasan menyilaukan yang dipancarkan dari ujung pedang. Itu sangat menyilaukan sehingga membuat mata mereka sakit. Dia hanya membuat luka kecil, tetapi sudah ada fluktuasi kis spiritual yang sangat besar. Dia 100% yakin bahwa memang ada harta karun yang tersembunyi di Golden Spirit Silet Copper. Tembakan besar dengan senjata spiritual itu semua merasakan senjata spiritual mereka bergetar saat ini. Jelas bahwa mereka dirangsang oleh harta karun di dalam Golden Spirit Copper. Saat semua orang melihat ke atas, Feng Feiyun tiba-tiba meletakkan pisaunya dan berkata, aku tidak memotong lagi. Apa? Tidak memotong lagi? Kenapa tidak dipotong lagi? Seseorang berteriak. Feng Feiyun pura-pura mengerutkan kening, saya khawatir seseorang akan mencoba mencuri harta langka ini begitu terungkap. Tidak, tidak, tidak ada yang berani menimbulkan masalah di lingkungan Yingou. Potonglah, potonglah, ibu kota keabadian adalah tempat yang taat hukum. Tidak ada yang akan membunuh untuk harta mereka. Situ Zhao Xue menatap Feng Feiyun dengan matanya yang indah dan berkata dengan suara manis, bangsawan muda, karena harta karun itu telah dipotong sedikit, mengapa kita tidak memperluas wawasan kita dan melihat betapa berharganya harta ini? Feng Feiyun tampaknya berada dalam posisi yang sulit. Dia memikirkannya dan berkata, karena Miss Situ mengatakannya, sepertinya tidak masuk akal jika saya tidak memotongnya. Langkah Feng Feiyun kali ini sangat cepat. Dengan ayunan pisaunya, dia telah memotong lebih dari 200 kali, langsung memotong gold silik spirit koper lapis demi lapis. Pada akhirnya, hanya cahaya keemasan yang tersisa. Ledakan. Kecemerlangannya sebanding dengan matahari dan menerangi seluruh rumah lelang dengan warna emas. Ada juga lingkaran energi roh berwarna putih susu yang mengalir di dalam cahaya kemasan seperti gelombang yang bergerak melalui cahaya kemasan. Seorang kultifator yang kuat akan dapat memaksa mata mereka untuk fokus dan melihat bahwa di tengah-tengah cahaya kemasan ada batu roh seukuran telur merpati. Itu benar-benar putih susu, dan batu roh putih susu itu tertutup rapat dengan benang roh emas. Ada sekitar 70 hingga 80 benang emas ini dan spiritualitas mereka sangat kuat. Seolah-olah mereka sudah mendapatkan perasaan. Itu, itu batu roh Gold Silek, suara seperti guntur datang dari kotak tertinggi. Itu adalah tembakan super besar yang tidak bisa tidak berseru. Semua pembudidaya yang hadir menarik nafas dalam-dalam setelah mendengar nama Gold Silek Spirit Stoney. Batu roh dibagi menjadi 18 kelas. Mata uang batu roh yang umum digunakan mengacu pada batu roh tingkat terendah, batu roh misterius sejati. Namun, batu roh Gold Silek adalah kelas 13 dan bernilai 100 ribu kali lebih banyak daripada batu roh misterius sejati. Dengan kata lain, satu batu roh Gold Silek bernilai 100 ribu batu roh misterius sejati. Batu roh Gold Silek yang telah dipotong Feng Feiyun hanya seukuran telur merpati. Itu tidak bisa dianggap utuh dan paling banyak setengah dari Gold Silek Spirit Stoney. Namun, nilainya masih setara dengan puluhan ribu batu roh. Batu roh Gold Silek berada di peringkat ke-13 di antara batu roh kelas 18. Selain fakta bahwa itu dapat mendukung penanaman sekte abadi, alasan yang lebih penting adalah benang emas di dalam batu roh. Spiritualitas Gold Silek Spirit Stoney telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Spiritualitas benang emas sudah bisa digunakan untuk memurnikan senjata roh. Sederhananya, setengah dari Gold Silek Spirit Stoney yang telah dipotong Feng Feiyun berisi sekitar 70 hingga 80 benang emas. Benang emas ini memungkinkan sekte abadi menempat 70 hingga 80 senjata roh dalam waktu yang sangat singkat. Ini adalah bagian yang paling menakutkan. Bab 448 Meskipun bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan senjata spiritual sulit ditemukan, itu bukanlah tugas yang sulit bagi sekte kultivasi abadi yang besar itu. Bahkan jika ada material dan artifiser langka, mereka hanya akan mampu menyempurnakan artefak kuasa spirit. Harta kuasi roh hanya memiliki kulit terluar dan cikal bakal harta roh bukan bagian dalamnya. Kekuatan alat kuasi spirit sedikit lebih kuat dari alat berharga, tapi ribuan kali lebih lemah dari alat roh asli. Itu tidak bisa dibandingkan dengan alat roh sungguhan. Apa aspek paling mendasar dari harta karun roh? Itu adalah spiritualitas dari harta roh. Butuh beberapa ratus tahun untuk harta kuasi roh untuk mengembangkan spiritualitasnya sendiri dan kemungkinannya kurang dari 1 banding 10. Inilah mengapa dinasti Jin memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah, tetapi jumlah harta roh sangat rendah. Coba pikirkan, klan Feng dulunya adalah seorang tiran di prefektur Grand Selatan, tetapi mereka hanya memiliki 3 harta roh dan mereka semua adalah harta tertinggi yang diturunkan selama berabad-abad. Tapi sekarang, Feng Feiyun menghabiskan 100 batu roh untuk membeli setengah batu roh sutra emas. Sutra emas di dalamnya memungkinkan kekuatan besar untuk mendapatkan 70 hingga 80 harta roh dalam waktu singkat. Ini benar-benar menantang surga, dan kecakapan pertempuran mereka akan mencapai tingkat yang menakutkan. 70 hingga 80 pembudidaya mandat surga menggunakan harta roh mereka pada saat yang sama dapat meratakan rumah besar Markis dalam waktu satu jam. Penonton terkejut. Bahkan toko besar dunia kultivasi tidak bisa tetap tenang. Raksasa setengah langkah yang ingin membeli batu roh sutra emas seharga 20 batu roh dipenuhi penyesalan saat ini. Dia menamparkan dahinya dan berteriak, mengapa saya tidak mengertakkan gigi dan menghabiskan semua kekayaan saya untuk membeli batu roh sutra emas ini. Akan sangat bagus jika saya membawa master pencari harta karun dari klan. Saya pasti tidak akan melepaskan harta tertinggi ini. Jika saya membelinya, maka saya akan menjadi pahlawan nomor satu di klan. Seorang tuan dari generasi yang lebih muda saat ini sedang memukuli dadanya dengan tinjunya, menangis begitu keras hingga air mata mengalir di wajahnya. Teriakan penyesalan memenuhi aulah lelang, dan banyak orang bahkan membenturkan kepala ke dinding. Mereka yang sebelumnya mengejek Biningsuai karena idiot merasa ingin menangis saat ini. Mereka menyesal tidak menjadi idiot untuk sekali ini. Sima Zhaokzue tidak bisa tenang saat ini saat dia menatap Feng Feiyun dengan matanya yang cantik. Feng Feiyun mengeluarkan kotak giyok es dan meletakkan batu roh sutra emas di dalamnya sebelum meletakkannya kembali di atas nampan. Meskipun dia telah membeli batu roh sutra emas ini, dia harus menunggu sampai pelelangan selesai sebelum dia dapat mengklaimnya. Tunggu, yang dilelang barusan hanyalah golden silk spirit copper, bukan golden silk spirit stone, jadi pelelangan harus dilanjutkan. Seorang pemuda mengenakan mahkota batu giyok putih tiba-tiba berdiri. Dia ditemani oleh empat orang tua. Dia adalah pembudidaya mandat surga tingkat kedua dan merupakan tuan muda dari klan kuno. Apa maksudmu? Feng Feiyun bahkan tidak turun dari panggung sebelum mendengar ini dan tersenyum, apa maksudmu? Tuan muda mengangkat kepalanya dan dengan bangga berkata, yang saya maksud adalah Anda hanya membeli batu roh sutra emas dengan seratus batu roh, bukan batu roh sutra emas di dalamnya. Batu roh sutra emas secara alami adalah milik Anda, tetapi Anda harus membeli separuh batu roh sutra emas lainnya. Haha, Anda tidak masuk akal. Feng Feiyun tertawa. Saya bersikap wajar. Kartu giyok dengan jelas mengatakan bahwa benda itu adalah batu roh sutra emas, bukan batu roh sutra emas. Inilah alasannya. Tuan muda itu menatap Feng Feiyun dan mencibir sambil berpikir, berat, kamu terlalu sombong. Ning Suai langsung mengutuk, bajingan. Kami menawar untuk seluruh bagian dari golden spirit silat koper ini, jadi barang-barang di dalamnya secara alami milik kami. Feng Feiyun menarik Ning Suai kembali dan tersenyum pada Tuan Muda, teman, jika kamu bersikap tidak masuk akal, silakan naik ke panggung dan kita akan berdebat dengan baik. Tuan Muda itu memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dia tidak takut Feng Feiyun dan Ning Suai akan menimbulkan masalah di lingkungan Yingou. Dia naik ke panggung dan tersenyum, argumen apa yang kamu inginkan? Feng Feiyun datang di depannya dan tidak mengatakan apa-apa sebelum langsung menamparnya. Tuan Muda itu berputar tiga kali di udara sebelum jatuh ke tanah dengan keras. Gemerincing. Gigi Tuan Muda itu jatuh ke tanah saat wajahnya membengkak seperti kepala babi, kamu. Kamu berani memukulku. Kerumunan gempar. Seseorang benar-benar berani memukul seseorang di bangsal Yingou, belum lagi Tuan Muda dari klan kuno. Empat lelaki tua bergegas ke atas panggung dan membantu Tuan Muda itu berdiri. Mereka semua memandang Feng Feiyun dengan aura yang mendominasi. Feng Feiyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya tanpa rasa takut dan tersenyum, aku akan menjadi lebih tidak masuk akal bagi mereka yang mencoba bersikap tidak masuk akal kepadaku. Matanya menjadi dingin, apakah menurutmu aku penurut yang bisa digertak siapapun. Seorang lelaki tua kurus berteriak, beraninya kamu memukul Tuan Muda Chen. Tahukah kamu bahwa kami adalah salah satu dari sepuluh klan teratas di prefektur Awan Surgawi? Klan Chen memang salah satu dari sepuluh klan teratas di prefektur, tetapi master sebenarnya adalah klan Nalan. Sepuluh klan teratas hanyalah pengikut klan Nalan. Mata lelaki tua lainnya menjadi dingin, kamu berani menimbulkan masalah di pelelangan bangsal Yingou. Nah, kamu tidak menempatkan klan Yingou di matamu. Hal ini membuat khawatir Eselon atas bangsal. Bahkan pengelola lelang datang sendiri. Kesunyian. Menurut Anda tempat seperti apa pelelangan lingkungan Yingou itu? Dongfang Yiye berjalan ke panggung dengan perut besarnya. Feng Feiyun segera mengenali pria parubaya yang gemuk ini. Itu adalah Dongfang Yiye, orang yang mendiskusikan dunia dengannya di kota Kunokianhua, prefektur Grand Southeran. Orang ini berpengetahuan luas dan sangat cerdas. Bining Suai tahu bahwa dia memiliki status tinggi di klan, tetapi dia tidak berharap dia menjadi manajer lingkungan Yingou, rumah lelang terbesar di dunia. Lemak sialan ini memiliki status yang sangat tinggi. Ning Suai bergumam. Seluruh rumah lelang menjadi sunyi. Seorang penatua dari klan Chen dengan hormat membungkuk ke arah Yiye, Tuan Manajer Dongfang, masalah ini. Tidak perlu mengatakannya, aku sudah tahu. Dongfang Yiye melambaikan tangannya sedikit dan berkata, kamu salah dalam masalah ini. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Golden Silk Spirit Metal telah dilelang atas nama Tuan Muda Feng, jadi tidak peduli harta apapun yang ada di dalamnya, itu milik Tuan Muda. Hanya Bangsal Yingou yang melelang tembaga roh sutra emas, jadi harganya tidak terlalu mempengaruhi Bangsal Yingou. Tuan Muda Chen klan mengkonsumsi spirit pil dan mengatur pernafasannya. Wajahnya yang bengkak pulih. Dia berkata dengan marah, Manajer Dongfang, apakah Anda tidak melihat bahwa dialah yang menyerang lebih dulu? Ini mengganggu urutan pelelangan. Dia harus dihukum. Dongfang Yie berkata, dia sudah menahan diri dengan tidak membunuhmu. Apakah Anda tahu siapa dia atau tidak? Tuan Muda Chen bertanya, siapa dia? Putra Iblis, Feng Feiyun. Yie terkekeh. Tuan Muda Chen memiliki ekspresi menghina pada awalnya, tetapi setelah mendengar ini, dia terkejut, apa? Dia, dia Feng. Feng Feiyun. Kempat tetua Chen klan juga terkejut. Para tamu akhirnya mengerti mengapa Manajer berada di pihak pemuda ini. Jadi ternyata dia adalah jenius nomor satu dari dinasti Jin. Tidak hanya dia Tuan Muda dari klan Feng, dia bahkan mungkin menjadi Raja Ilahi berikutnya. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Antara Tuan Muda Chen dan Putra Iblis, Bangsal Yin Go secara alami memilih yang terakhir. Tembakan besar dalam pelelangan awalnya memiliki beberapa pemikiran yang tidak murni, tetapi setelah mengetahui identitas Feng Feiyun, mereka menyerah pada gagasan itu. Lagi pula, dengan Raja Ilahi di ibu kota, generasi yang lebih tua tidak akan berani menyentuh Feng Feiyun. Tidak banyak generasi muda yang bisa bersaing dengan Feng Feiyun. Meskipun Tuan Muda Chen tidak mau, dia masih meninggalkan pelelangan dengan ekor di antara kedua kakinya. Klan Chen mereka bahkan tidak mendapat peringkat di daftar lelang kekuatan besar sementara klan Feng berada di peringkat ke-19. Bagaimana mungkin mereka berani melawan Feng? Setelah lelucon ini, pelelangan dilanjutkan, dan harta karun ketiga diangkat. Ini adalah buah roh seukuran kepalan tangan. Seluruh tubuhnya berwarna merah terang, dan tembus pandang seperti batu giyok merah. Sima Zhao Xue mengeluarkan kartu giyok dan membaca, harta karun ketiga adalah buah roh yang tidak diketahui. Setelah diperiksa oleh penilai paling profesional dari lingkungan Yin Go, mereka mengekstraksi sedikit jus dan menemukan bahwa kekuatan obat dari jus tersebut sebanding dengan rumput roh milenium. Dari sini, kita dapat melihat bahwa buah roh ini memiliki nilai yang sama dengan rumput milenium. Namun, karena buah roh ini adalah item roh satu-satunya, harga awal buah roh ini ditetapkan sebesar 20 batu roh, dan setiap kenaikan tidak boleh lebih rendah dari 1 batu roh. Lelang dimulai sekarang. Rumput roh berusia seribu tahun bernilai sekitar 10 batu roh, tetapi kebanyakan dari mereka dapat digunakan untuk memurnikan pil roh, sehingga banyak orang akan membelinya. Kekuatan obat buah roh ini sebanding dengan rumput roh berusia seribu tahun, tetapi tidak ada yang tahu apa khasiat obatnya. Karena itu, nilainya kecil. Banyak orang tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli sesuatu yang tidak mereka ketahui. Saat ini, tidak ada yang mengangkat dayung mereka. 40 batu roh, Ning Suai berteriak dan mengangkat dayungnya. Itu kursi VIP nomor 323 lagi. Para tamu di seluruh rumah lelang sudah terbiasa dengan hal ini. Harta apapun yang dikirim ke tahap pelelangan akan digandakan oleh orang ini. Bab 449 Putra Iblis itu sangat kaya sehingga dia tidak tahu di mana harus membelanjakannya. Dia membiarkan temannya menyianyiyakannya sesuka hatinya. Seseorang berbisik. Haha, dia baru saja menghasilkan banyak uang. Itu harta yang bernilai puluhan ribu batu roh. Bukan masalah besar membiarkan temannya menyianyiyakannya sedikit. Orang lain tertawa. Penilai harta karun bangsal Yin Goh adalah yang terbaik di dinasti Jin. Evaluasi mereka sangat akurat. Perunggu roh sutra emas hanyalah sebuah kecelakaan, mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Tidak ada yang menindak lanjuti. Buah roh ini dibeli oleh Feng Fei Yun dengan harga 40 batu roh. Tuan Muda Chen berdiri dan mencibir, Fei Yun, kamu benar-benar menghabiskan empat kali lipat harga untuk buah roh ini. Jangan bilang ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Bahkan penilai tidak bisa melihatnya. Semua orang tahu bahwa Tuan Muda Chen masih memikirkan masalah sebelumnya, jadi dia sengaja mengejek Feng Fei Yun. Mereka semua menunggu untuk melihat bagaimana tanggapan Feng Fei Yun. Feng Fei Yun duduk di sana dalam diam beberapa saat sebelum berdiri dan berkata, Aku, Feng Fei Yun, bukanlah seseorang yang dengan santai menghabiskan uang. Jika aku membeli buah roh ini dengan harga setinggi itu, maka itu pasti sepadan dengan harganya. Semua orang merasa sedih setelah melihat sikap tenang Feng Fei Yun. Mungkinkah mereka salah menilai dia lagi? Feng Fei Yun langsung naik ke atas panggung dan memegang buah roh di tangannya. Dia menghadapi hadirin dan berkata, Ini sebenarnya adalah buah pengiring vermilion. Jika hanya buah ini, maka itu hanya bernilai 10 batu roh. Namun, buah ini hanya berupa telur yang memberikan nutrisi. Semuanya, perhatikan baik-baik. Api asal gelap pertama menyala di telapak tangan Feng Fei Yun. Buah pendamping vermilion perlahan menjadi transparan. Penggarap dengan penglihatan yang bagus bisa melihat ulat sutra emas kecil bergerak di dalam buah. Ulat sutra kecil, seperti janin dalam tidurnya, bernapas teratur dan perlahan-lahan menyerap energi spiritual di dalam buah vermilion. Ya Tuhan, itu ulat sutra emas. Seorang lelaki tua seperti orang bijak dengan jubah tau berjalan keluar dari Soverein Box. Tubuh lelaki tua itu dikelilingi oleh Immortal Kimurni. Dia memegang pengocok ekor kuda berjanggut putih di tangannya, dan matanya yang tua memancarkan cahaya yang menyelaukan. Orang tua ini keluar dari kotak kehormatan satu. Dari sini, terlihat bahwa dia adalah orang dengan daya beli paling besar di lelang tertinggi hari ini. Statusnya tak terukur. Bahkan sosok yang begitu hebat telah kehilangan ketenangannya. Dari sini, terlihat bahwa ulat emas di buah vermilion pasti memiliki latar belakang yang bagus. Apa itu ulat sutra emas? Bahkan Feng Feiyun sedikit terkejut. Dia hanya merasakan gelombang kehidupan yang sangat lemah dari buah vermilion, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah ulat sutra emas. Ada ratusan juta makhluk hidup di dunia ini. Bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti Feng Feiyun mungkin tidak mengetahui sepersepuluh dari mereka. Orang tua itu bergerak dan muncul di atas panggung. Dia menatap buah vermilion di tangan Feng Feiyun dengan kegembiraan. Ini adalah benda suci dari sekte mendalam. Menurut konvergensi cermin Dao, ulat sutra emas lahir dari Dao Surgawi dan tumbuh dengan menghonsumsi hukum Dao Surgawi jika ulat emas dibesarkan di Istana Valet. Itu dapat menggantikan artefak roh yang terikat kehidupan dan membantu para pembudidaya memahami Dao Surgawi tertinggi. Dalam legenda, ada orang yang luar biasa yang mengembangkan agama Buddha dan Taoisme. Namanya adalah Fo Chansi. Dia menanam ulat sutra emas di Istana Valet dan menerobos ke alam makhluk tercerahkan. Dia kemudian melangkah ke jalan yang lebih tinggi dari Dao Abadi. Tangan lelaki tua itu sudah gemetar, saya bersedia menggunakan 30 ribu batu roh untuk ditukar dengan ulat sutra emas ini. Feng Feiyun terkejut. Ulat sutra emas ini bernilai 30 ribu batu roh. Ini puluhan kali lebih tinggi dari perkiraannya. Taoist tua itu memperhatikan keraguan Feng Feiyun, jadi dia melanjutkan, saya juga tahu bahwa 30 ribu batu roh tidak cukup untuk membeli satu ulat sutra emas, tetapi saya hanya memiliki sebanyak ini sekarang. Saya memiliki rumput roh berumur 4 ribu tahun di sini, bunga merah bi, an. Nilainya juga sebanding dengan seribu batu roh. Jika Anda bersedia menjualnya kepada saya, maka saya akan berhutang budi kepada Anda. Siapa namamu? Feng Feiyun bertanya. Nama saya Ning Xian Feng. Pria tua itu mengelus jenggotnya. Nama ini bahkan lebih menakutkan dan membuat seluruh rumah lelang bergetar. Ning Xian Feng adalah salah satu dari tiga Taoist Unteteret. Dia sudah menjadi raksasa tertinggi di tingkat ke-9 dari mandat surga 500 tahun yang lalu. Bahkan Master Sekte Gerbang Dao harus memanggilnya Marsial Paman. Statusnya di dunia kultivasi sangat tinggi. Ini adalah orang dari generasi yang sama dengan Raja Ilahi. Dia belum berada di dunia kultivasi selama ratusan tahun. Tidak heran dia bisa duduk di kotak kehormatan satu. Dia memang orang yang sangat hebat. Bahkan Master Sekte dari Sekte Abadi yang besar harus tunduk padanya ketika mereka melihatnya. Bagus. Kesepakatan. Feng Feiyun menyerahkan buah itu kepada Ning Xian Feng tanpa ragu. Sungguh lelucon? Ini adalah penggarap tanpa afiliasi Taoist. Membuat tembakan sebesar itu berhutang budi padanya jelas merupakan sesuatu yang tidak akan dia lewatkan. Ning Xian Feng menerima buah itu dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia berulang kali berterima kasih kepada Feng Feiyun dan memberikan 30 ribu batu roh dan bunga merah bi-an kepada Feng Feiyun. Kemudian, dia berubah menjadi sinar putih dan bergegas pergi dari rumah lelang. Ledakan. Setelah Ning Xian Feng pergi, seluruh rumah lelang menjadi kacau. Dua harta tertinggi telah muncul berturut-turut, namun keduanya meleset. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Putra Iblis itu terlalu menguntungkan. Dia membeli dua harta dengan harga murah, namun dia mendapat beberapa puluh ribu batu roh. Bahkan jika dia menjual seluruh gerbang, dia tidak akan bisa mendapatkan beberapa puluh ribu batu roh. Para penilai dari lingkungan Yin Go terlalu ceroboh. Mereka memiliki mata tetapi tidak dapat mengenali harta karun. Haha, kamu sendiri tidak mengenalinya, namun kamu menyalahkan orang lain. Kurasa itu karena putra Iblis memiliki mata yang bagus. Banyak orang di rumah lelang memiliki pemikiran yang sama. Mereka merasa mata Feng Fei Yun lebih baik dari yang lain. Mereka memutuskan bahwa jika dia menawar harta lain dengan harga tinggi, mereka akan melawannya sampai akhir bahkan jika mereka harus bangkrut. Sialan, aku tidak bisa membiarkan putra Iblis memanfaatkanku seperti ini lagi. Tuan Muda Chen mengepalkan tinjunya. Setelah dua harta yang mengejutkan, semua orang menjadi bersemangat. Beberapa menatap panggung sementara yang lain menatap Feng Fei Yun. Tiba-tiba, Feng Fei Yun menjadi patokan. Saat dia bergerak, semua orang akan bergegas maju. Tentu saja, orang-orang di sini sangat pintar dan tidak akan bergerak secara membabi buta. Mereka menggunakan niat ilahi mereka untuk mengamati perubahan halus dalam ekspresi Feng Fei Yun. Selama ada sedikit perubahan pada ekspresi Feng Fei Yun, maka itu berarti ada yang salah dengan harta karun itu. Harta karun keempat dan kelima dimenangkan oleh Ning Suai. Tak satupun dari mereka melebihi seratus batu roh. Meski masih ada orang yang menawar, persaingannya tidak terlalu ketat. Ini berlanjut sampai harta ke enam disajikan. Itu adalah gulungan kaligrafi dengan lebar 3 meter dan panjang 13 meter. Setelah gulungan itu dibuka, aura yang luas dan perkasa keluar dari kata-kata itu. Kata-katanya tegas dan penuh daya ledak. Seolah-olah setiap kata mengandung kekuatan yang tidak ada habisnya, menyebabkan hati orang bergetar. Ini bukan hanya sebuah gulungan, sepertinya ada hukum dao yang terkondensasi di dalamnya. Setelah gulungan ini disajikan, ekspresi Ning Suai menjadi sedikit tidak wajar. Ini adalah salinan palsu yang dia berikan kepada klan Yin Go untuk dilelang. Ekspresi Feng Feiyun menjadi lebih dibesar-besarkan. Matanya melebar dan pupil matanya melebar. Dia tidak bisa membantu tetapi meraih lengan Ning Suai. Ekspresinya yang berlebihan menyebabkan Ning Suai bingung. Itu hanya palsu? Apakah perlu terlalu bersemangat? Sangat cepat, Feng Feiyun duduk tegak dan berpura-pura acuh tak acuh dengan ekspresi tenang. Namun, ekspresinya yang berlebihan tetap menarik perhatian banyak orang di rumah lelang. Semuanya tampaknya menggunakan steroid, dan mereka berpikir dalam hati, sepertinya harta tak tertandingi lainnya telah lahir. Utra Iblis benar-benar licik. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berpura-pura kali ini. Aku pasti akan membeli harta ini. Seorang lelaki tua dari tingkat raksasa menatap panggung dengan tatapan yang dalam. Feng Feiyun, kamu pikir kamu masih bisa memanfaatkanku kali ini? Kamu pikir kamu bisa membodohiku? Tuan Muda Chen diam-diam memperhatikan Feng Feiyun dan secara alami melihat perubahan ekspresi Feng Feiyun sebelumnya. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Aku harus mendapatkannya bahkan jika aku harus bangkrut. Aku tidak bisa membiarkan Feng Feiyun membelinya dengan harga serendah itu lagi. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Sima Zhao Xue sedikit terkejut. Harta ini baru saja ditempatkan di pelelangan, tapi bahkan dia bisa merasakan suasana tegang di bawah. Dia memegang kartu giok di telapak tangannya dan membaca, harta karun ke-6 disebut puncak sungai surgawi. Itu ditulis secara pribadi oleh kaisar pertama dinasti Jin pada hari penobatannya di Istana Kekaisaran dengan semangat tinggi. Itu adalah harta tertinggi dari dinasti Jin dan berisi dao surgawi dari kaisar pertama. Banyak seni hebat dari klan kerajaan berasal dari gulungan ini. Jika itu benar-benar ekstrim of Heavenly River, maka ini akan menjadi harta yang tak ternilai. Bahkan bangsal Jin Gou tidak akan berani mengeluarkannya untuk dilelang. Sayangnya, setelah diperiksa dengan cermat oleh penilai lingkungan Jin Gou, ini palsu. Sima Zhao Xue baru saja selesai berbicara ketika para penonton tertawa terbahak-bahak. Seseorang dengan percaya diri tertawa, kaligrafi kaisar pertama adalah benda suci. Bahkan yang palsu pun layak untuk dikoleksi. Penglihatan penilai harta karun lingkungan Jin Gou benar-benar mengkhawatirkan. Aku tidak terlalu percaya pada mereka, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Palsu ini milikku, Tuan Muda Chen Klan memiliki ekspresi yang ditentukan. Banyak orang mengutup dia karena menjadi idiot. Jika dia tahu bahwa ini adalah real deal, mengapa dia tidak mengatakannya dengan lantang? Bukankah dia sengaja menaikkan harga? Saya menghormati kaisar pertama sebagai makhluk surgawi, tetapi sayang sekali saya tidak bisa mendapatkan karya nyata darinya. Namun, saya akan puas jika bisa mengumpulkan yang palsu. Bahkan jika saya harus bangkrut, saya bersedia membelinya dan memujanya. Raksasa menangis. Feng Feiyun mencibir dalam benaknya. Orang-orang ini sangat pandai mencari alasan. Namun, jika itu benar-benar kaligrafi kaisar pertama, maka itu memang memiliki kekuatan untuk membunuh raksasa. Itu akan sebanding dengan senjata pembunuh yang tiada taranya, harta yang tak ternilai harganya. Siapapun akan tergoda olehnya. Sayangnya, ini adalah palsu yang dibuat oleh penipu terbesar di dunia kultifasi dari 3.000 tahun yang lalu, Master Daosi. Meskipun masih megah dan mengandung kekuatan yang luar biasa, Dao, dari kaisar pertama bukanlah sesuatu yang bisa ditiru oleh Master Daosi. Belum lagi membunuh raksasa hanya dengan satu gulungan, bahkan kultifator mandat surga tingkat pertama tidak akan mampu menekannya. Bab 450 Heaven's Extreme Point Harga awalnya adalah 30 batu roh. Setiap tawaran harus tidak kurang dari 1 batu roh. Biarkan penawaran dimulai, Situ Zhaokzue mengumumkan dengan lembut. Saat dia selesai berbicara, beberapa ratus orang mengangkat kartu mereka. 30 batu roh 35 batu roh 50 batu roh Lelang lingkungan Yin Goh belum pernah memiliki penawaran yang begitu sengit sebelumnya. Beberapa ratus orang mengangkat kartu mereka dan teriakannya agak kacau. Seringkali, segera setelah tawaran pertama turun, tawaran kedua dinaikkan. Nying Suai tercengang dan terdiam. Apakah orang-orang ini semuanya bodoh? Mengapa mereka bertarung begitu sengit demi yang palsu? Meskipun dia tidak bahagia, dia tetap bahagia. Pada akhirnya, dia adalah tuan rumah. Semakin tinggi tawarannya, semakin banyak yang akan dia dapatkan. 80 batu roh 90 batu roh 100 batu roh Harga dengan cepat menembus tanda 100 batu roh. 100 batu roh adalah harga yang cukup tinggi. Itu setara dengan 30 juta koin emas, 3 miliar koin perak, dan 300 miliar koin perunggu. Di dunia orang biasa, mereka tidak akan bisa menghabiskan semuanya bahkan setelah 10 kehidupan. Namun, di mata para pembudidaya, ini masih merupakan jumlah yang sangat besar. Feng Feiyun tertawa dalam pikirannya dan memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan aura sombong, saya menawar 500 batu roh untuk titik ekstrim surga palsu ini. Suara Feng Feiyun seperti bel besar yang mengguncang seluruh rumah lelang. Dia langsung menaikkan harga sebanyak 5 kali. Meskipun Bining Suai tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan senyum licik Feng Feiyun. Dia mengutuk dalam benaknya, penipu ini terlalu kejam. Bagaimana jika dia menyebabkan orang lain kehilangan semua kekayaannya dan menghancurkan keluarga mereka. Tapi aku menyukainya. He he. Setelah keheningan singkat, Tuan Muda Chen mendengus, Feng Feiyun, kamu terlalu tidak menghormati Kaisar Jin. Kamu pikir 500 batu roh cukup untuk membeli yang palsu ini? Saya menawar 600 batu roh. He he. Wajah Feng Feiyun menjadi gelap. Dia berpura-pura marah dan berkata, meskipun tempat ekstrim bimas sakti ini palsu, itu dibuat oleh Guru Daoshi. Sejujurnya, teman di sampingku ini adalah cicit dari Guru Daoshi. Dia di sini untuk menemukan akar leluhurnya. Replika ini milik kakek buyutnya. Aku harus membantunya mendapatkannya kembali. Jika ada di antara kalian yang bertarung denganku, kalian tidak menghormati keturunan Master Daoshi. Ekspresi Feng Feiyun serius, dan dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Ning Suai sangat kooperatif dan berlutut dengan air mata di wajahnya. Dia terus bersujud ke arah yang palsu, kakek buyut. Keturunan tidak berbakti ini ada di sini untuk membawamu pulang. Tak tahu malu. Banyak orang mengutuk dalam hati mereka. Utra Iblis bersedia melakukan apa saja untuk mendapatkan pekerjaan nyata dari Kaisar Jin. Bagaimana trik kecil ini bisa membodohiku? Saya yakin Tuan Daoshi tidak memiliki keturunan. Utra Iblis itu berbohong. Sepertinya tempat ekstrim Bimasakti ini adalah yang asli. Seorang lelaki tua berjubah ungu berbicara dari ruang tertinggi. Orang tua ini adalah wakil penguasa Gua Violet Seah. Statusnya hanya di bawah Violet Seah Monark. Chu Jibei, murid peringkat surga dari Gua Violet Seah, juga berada di ruangan tertinggi. Ekspresi Jibei sedikit berubah, Kaisar Jin pertama adalah raja tertinggi. Bahkan permaisuri Long Jiangling mengklaim bahwa kultifasinya bahkan tidak sampai 30% dari raja leluhur ketika dia berkuasa. Tempat ekstrim Bimasakti ini berisi dao tertinggi raja leluhur. Setelah lukisan ini digunakan, semua kejahatan di dunia ini harus mundur. Mungkin itu bahkan bisa menekan wanita jahat. Wakil Tuan mengangguk setuju, Tinta Nenek Moyang memang bisa menekan kejahatan, terutama tiga keanehan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin. Ini sangat efektif melawan mereka. Kita harus mendapatkan tempat ekstrim Bimasakti ini apapun yang terjadi. Kalian semua terlalu tidak menghormati keturunan Tuan Dao Si. Feng Feiyun sangat marah dan berteriak, Saya menawar seribu batu roh. Siapa lagi yang berani menawar melawan saya? Feng Feiyun, ini bangsal yin go. Siapapun yang punya uang adalah bosnya. Anda pikir kami tidak akan berani menawar hanya karena Anda mengancam kami. Saya menawar seribu seratus batu roh. Tuan Muda Chen mencibir dan menatap Feng Feiyun. Dia cukup senang melihat penampilan bingung Feng Feiyun dan berpikir, Kamu sudah memanfaatkanku dua kali, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukannya untuk ketiga kalinya? Benar saja, Feng Feiyun hendak muntah darah karena marah. Rambutnya akan berdiri tegak. Harganya melonjak hingga seribu seratus batu roh, dan banyak orang mulai meminjam uang di mana-mana, bersumpah untuk mendapatkan titik ekstrim Bimasakti ini. Begitu mereka mendapatkannya, mereka akan bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Ini adalah kesempatan besar untuk menjadi kaya dalam semalam, dan tidak ada yang mau melewatkannya. Tentu saja, ada juga orang yang menghela nafas. Seribu seratus batu roh jauh melampaui kemampuan mereka. Bahkan jika mereka membeli sendiri, itu masih belum cukup. Mereka tidak punya pilihan selain dengan enggan menarik diri dari pelelangan. Hanya ada sedikit lebih dari seratus orang yang tersisa. Tujuh tingkat ditempati oleh para tamu di kursi VIP, sementara tiga lainnya ditempati oleh orang-orang besar di ruang tertinggi. Orang-orang ini mendapat dukungan dari kekuatan super. Untuk dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini, mereka secara alami menyiapkan batu roh yang cukup. Saya menawar dua ribu batu roh. Seseorang di ruang VIP meneriakan tawaran. Harga ini dengan cepat tenggelam. Dua ribu seratus batu roh. Dua ribu dua ratus batu roh. Dua ribu tiga ratus batu roh. Tiga ribu batu roh. Tuan muda dari klan Chen meneriakan harga seperti itu dengan wajah baja. Klan Chen mereka memiliki banyak sumber daya mineral di atas akumulasi ribuan tahun. Tidak sulit mengeluarkan tiga ribu batu roh, tapi tetap saja menyakitkan. Lima ribu batu roh. Wakil penguasa gua mayat Violet Seah menutup matanya dan berteriak. Namun, lima ribu batu roh tidak cukup untuk menakuti penonton. Lebih dari sepuluh orang masih menawar. Mereka yang tersisa berasal dari kekuatan super yang sebenarnya. Lima ribu tiga ratus batu roh. Lima ribu lima ratus batu roh. Sekarang harganya telah mencapai lima ribu batu roh, bahkan tembakan besar ini menjadi hati-hati, dan kecepatan kenaikan harga mulai melambat. Dong Fang Yiyei berdiri di belakang panggung, sedikit mengernyit. Yang palsu sebenarnya bisa dijual dengan harga setinggi langit. Pengelola rumah lelang pun mulai ragu. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk memanggil penilai. Setelah harga mencapai enam ribu batu roh, beberapa orang lagi meninggalkan pelelangan. Saat ini, hanya tersisa delapan orang. Feng Feiyun mengepalkan tinjunya dan berkata, Saya menawar sepuluh ribu batu roh. Jika ada yang menawar lebih tinggi dari ini, saya sudah selesai dengan lelang ini. Semua orang mengerti mengapa Feng Feiyun menjadi gila. Namun, mereka diam-diam tertawa, dia terlalu banyak pamer dua kali terakhir dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Layani dia dengan benar karena kalah. Nilai kaisar jin asli, ekstremitas sungai surgawi, hampir sama dengan benih ulat emas. Tentu saja, Feng Feiyun menjualnya ke Ning Xianfeng dengan harga murah. Nilai sebenarnya jauh lebih tinggi dari 30 ribu batu roh. Namun, dari segi kepraktisan, itu pasti lebih bermanfaat daripada ekstremiti. Ini terutama berlaku untuk raksasa tertinggi yang akan mengalami kesengsaraan. Itu sangat menggoda. Meskipun semua orang tahu bahwa Feng Feiyun baru saja mendapatkan 30 ribu batu roh, menghabiskan semuanya untuk barang yang tidak praktis akan membuat sakit hati. Jadi, mereka berspekulasi bahwa batas Feng Feiyun adalah 10 ribu batu roh. Banyak orang takut dengan harga 10 ribu batu roh. Bahkan Ning Suai takut Feng Feiyun akan menawar terlalu tinggi dan menakuti semua orang. Jika itu terjadi, impiannya menjadi kaya akan hancur. 15 ribu batu roh. Otot wajah Wakil Tuan berkedut dua kali. Ini adalah batasnya. Dia telah menghabiskan hampir semua tabungannya selama beberapa ratus tahun terakhir. Selain itu, sebagian besar berasal dari memobilisasi aset sekte. Feng Feiyun menjadi pucat seperti balon kempis saat dia merosot di kursinya. Chu Jibei dan Wakil Tuan tersenyum satu sama lain setelah melihat penampilan Feng Feiyun. Mereka sangat bahagia. Putra Iblis pernah membuat gua Violet Sea kita menderita kerugian besar. Aku benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak setelah melihatnya seperti ini. Chu Jibei tertawa. 20 ribu batu roh. Sebuah suara tiba-tiba muncul. Senyum Chu Jibei membeku. Ledakan. Wakil Tuan membanting meja dan berdiri dengan ekspresi gelap. Ada yang berani menaikkan harga. Siapa ini? Bahkan Feng Feiyun terkejut. Ada yang berani menaikkan harga. Aku. Beiming Potian keluar dari ruang tertinggi sambil dikawal oleh sekelompok bangsawan. Dia berdiri tegak dengan senyum mulia dan arogan di wajahnya. Senior, aku benar-benar minta maaf. Gulungan ini milik klan Beiming kita. 20 ribu batu roh pergi sekali. 20 ribu batu roh pergi dua kali. 20 ribu batu roh pergi tiga kali. Perdagangan berhasil. Gulungan ini adalah palsu. Itu milik yang Nobel Beiming di kamar nomor empat. Klan Beiming benar-benar kaya. Feng Feiyun menyeret Ning Suai keluar dari rumah lelang sambil membayangkan ekspresi Beiming Potian ketika dia mengetahui bahwa gulungan itu palsu. Saat mereka meninggalkan rumah lelang, Feng Feiyun dan Ning Suai tertawa terbahak-bahak pada saat bersamaan. Mereka tertawa begitu keras sehingga mereka langsung jatuh ke tanah. Feng Feiyun hanya ingin membantu Ning Suai mendapatkan batu roh yang cukup untuk menebus Sima Shaoxue. Dia tidak berharap Beiming Potian kehilangan 20 ribu batu roh. Setelah mengetahui bahwa Beiming Potian ditipu oleh Feng Feiyun, dia pasti akan melawan Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami tidak hanya duduk di sana dan menunggu. Dia menyeret Ning Suai keluar dari rumah lelang terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton!